Zua Wen menggelengkan kepalanya, dia harus pergi ke Baicuan Marquis Mansion kali ini. Dia tidak peduli dengan Su Tian Liang, tapi orang ini seharusnya tidak berani menyentuh keluarga Zuo. Bagaimana Zua Wen bisa mentolerirnya? Senior Q, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Saya tidak akan impulsif ketika saya pergi ke Baicuan Marquis Mansion. Namun, saya tidak akan peduli dengan keluarga Zuo. Anda harus menyelesaikan yang terluka terlebih dahulu. Setelah menginstruksikan Q, Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan layang-layang kertas perunggu yang diberikan oleh Luhantian. Ia bersinar dengan lampu hijau dan berubah menjadi burung hijau raksasa. Zua Wen melompat dan memandang orang-orang di bawah dalam diam. Lalu, dia berubah menjadi bayangan hijau dan menghilang ke langit. Q, Zua Wen hanya bisa menganggup tak berdaya. Dia tahu betul karakter keras kepala Zua Wen. Terlebih lagi, kekuatan Zua Wen jauh lebih menakutkan daripada miliknya. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak akan mampu melakukannya. Saat bayangan hijau melintas, kecepatan Zua Wen melonjak hingga ekstrim. Matanya merah dan penuh niat membunuh. Su Tian Liang telah sepenuhnya menyentuh keuntungan Zua Wen. Kali ini, Zua Wen harus membunuh orang ini. Hem. Tiba-tiba, Zua Wen mengerutkan kening. Dia merasakan hembusan angin kencang di belakangnya. Dia dengan cepat menempelkan telapak tangannya ke bagian belakang layang-layang kertas perunggu dan mengendalikan burung hijau itu untuk mengubah arah. Bang. Angin kencang menyapu burung hijau itu. Baru pada saat itulah Zua Wen menyadari bahwa angin kencang ini sebenarnya adalah pedang Ki besar yang panjangnya puluhan kaki. Bila Ki menyapu dan menghancurkan hutan lebat di bawah. Tiba-tiba, hal itu mengguncang bumi. Ratusan mil hutan lebat runtuh dan berubah menjadi lubang besar yang gundul. Siapa ini? Beraninya kamu menghentikanku. Melihat pedang Ki yang mengerikan itu, kelopak mata Zua Wen bergerak-gerak. Dia berhenti 100 meter jauhnya dan melihat ke belakang dengan tata pandingin. Dia melihat seorang pria kekar membawa pedang sepanjang 3 meter di punggungnya berjalan di udara. Terlebih lagi, saat orang ini berjalan di udara, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekujur tubuhnya. Pedang Ki mengamuk dan berubah menjadi badai pedang Ki yang mengelilingi orang ini. Orang ini pastinya seorang ahli. Selain itu, dia adalah seorang ahli yang sangat mengerikan. Tidak disangka dia mampu menghasilkan pedang Ki yang mengerikan hanya dengan mengangkat tangannya. Ini adalah perwujudan dari teknik pedang yang telah mencapai puncaknya. Yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah dia tidak bisa melihat aura pria dengan pedang besar ini. Ini hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah bahwa budidaya orang ini jauh di atas budidaya Zua Wen. Orang ini setidaknya adalah kaisar tertinggi enam roda. Zua Wen menjadi semakin ketakutan saat dia melihat pemuda kekar itu. Usia orang ini hampir sama dengan Eleve Itao, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada Eleve Itao. Orang ini jelas merupakan seorang jenius yang lebih menakutkan daripada Eleve Itao. Kapan seorang jenius yang menakutkan muncul di rumah Markiskin? Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikanku? Zua Wen bertanya dengan suara rendah. Seratus meter jauhnya, pemuda dengan pisau besar di punggungnya perlahan berhenti. Baru pada saat itulah Zua Wen mengamati penampilannya dengan cermat. Orang ini mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar. Kulitnya yang terbuka berwarna gandum. Otot-ototnya menonjol, dan dia tinggi. Namun, pedang besar di punggungnya bahkan lebih besar dari tubuhnya. Itu terlihat sangat berlebihan. Pemuda dengan pedang besar itu menyilangkan tangannya. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan membara. Dia berkata dengan lantang, Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang jenius yang mengerikan seperti Anda akan muncul di kabupaten Mukin yang kecil. Anda telah mencapai kaisar tertinggi roda 5 pada usia 19 tahun. Bakat Anda sangat bagus. Anda dapat menyaingi para jenius di dunia. Keluarga kekaisaran. Suara orang ini kasar dan liar. Zua Wen mengerutkan kening saat mendengar ini. Dari perkataan orang ini, orang ini sepertinya bukan berasal dari kabupaten Mukin. Lebih lanjut, dia menyebut keluarga kekaisaran. Mungkinkah orang ini jenius dari Imperial Capital County? Semua orang tahu bahwa kekuatan terbesar di kekaisaran King Suan tidak diragukan lagi adalah keluarga kekaisaran di wilayah ibu kota kekaisaran. Kaisar King adalah pelindung keluarga kekaisaran. Posisi keluarga kekaisaran tidak diragukan lagi sangat stabil dan kuat. Namun, orang ini berbicara tentang keluarga kekaisaran seolah-olah itu wajar saja. Dia mungkin seorang jenius dari kekuatan besar di Imperial Capital County. Namun, Zua Wen bingung. Mengapa orang jenius datang ke kabupaten Mukin? Terlebih lagi, dia bahkan mencoba menghentikannya. Ku bilang, kenapa kamu menghentikanku? Zua Wen tidak ingin berbicara omong kosong dengan pemuda berpedang besar itu dan berkata dengan dingin. Kamu sudah menguasai spear essence, kan? Tadi, saat kamu bertarung di reruntuhan kota Broken Rock, aku melihat dari kejauhan. Anda adalah seorang seniman bela diri yang telah menguasai esensi tombak esensi. Selain itu, Anda telah menguasai spear essence, yang sebagian besar bersifat ofensif. Berbicara tentang ini, pemuda dengan tatapan pedang besar itu menjadi sangat panas. Seolah-olah dia telah menemukan mainan favorit, yang membuat kulit kepala Zua Wen tergelitik. Namun, kata-kata pemuda dengan pedang besar itu mengejutkan Zua Wen. Orang ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya tidak memperhatikan orang di dekatnya ketika dia berada di reruntuhan kota Broken Rock. Jadi bagaimana kalau aku, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah keluarga Markis Baicuan mengirimmu untuk membunuhku? Zua Wen berkata dengan dingin sambil diam-diam waspada. Tanpa diduga, pemuda dengan pedang besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu rumah Markis Baicuan yang Anda bicarakan. Saya tidak sengaja melewati reruntuhan kota Broken Rock dan melihat bahwa Anda benar-benar menguasai tombak intinya. Jadi tanganku gatal dan aku ingin meminta nasihatmu. Berbicara tentang ini, pemuda dengan pedang besar itu menggosok tangannya dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Mendengar ini, Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ternyata orang tersebut adalah seorang fanatik pencaksilat. Dia sebenarnya datang untuk meminta nasihat karena masalah sepele seperti itu. Zua Wen sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Aku punya masalah mendesak sekarang dan harus segera kembali ke ibu kota kabupaten. Jadi, aku tidak bisa menemanimu sekarang. Zua Wen menangkupkan tinjunya dan menepuk burung hijau itu dengan tangan kanannya. Dia bermaksud meninggalkan tempat ini, tetapi pedangki menerobos kehampaan dan benar-benar menghalangi jalan Zua Wen. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki masalah mendesak atau tidak. Hari ini, saya harus meminta nasihat Anda. Jika tidak, jangan berpikir untuk pergi. Pemuda dengan pedang besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang. Kau tidak akan membiarkanku pergi. Hanya olehmu. Melihat pemuda dengan pedang besar berulang kali menghalanginya, Zua Wen juga kesal. Sekarang anggota klan keluarga Zua telah dibawa pergi oleh Sutian Liang. Jika dia terlambat selangkah, anggota klannya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Bagaimana dia bisa membuang waktu di sini? Haha, hanya olehku. Tunjukkan padaku niat tombakmu. Saya belum pernah melihat orang di luar kota kekaisaran menguasai alam niat semacam ini untuk waktu yang lama. Bisakah Anda memperluas wawasan saya? Pria muda dengan mata pedang besar itu menyala-nyala. Mungkin karena kegembiraannya, pedangki yang menakutkan di sekitarnya mulai menjadi kacau dan padat. Jika seorang pejuang dengan kekuatan yang lebih lemah terlibat dalam pedangki ini, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Zua Wen menghela nafas lega. Dia tahu bahwa pemuda dengan pedang besar di depannya adalah seorang fanatik seni bela diri. Dengan kata lain, dia adalah orang yang berpikiran satu arah. Berbicara dengan orang seperti itu hanya membuang-buang energi. Zua Wen menepuk peti mati hijau di belakangnya dengan tangan kanannya dan langsung membukanya sepersepuluh. Tekanan mengerikan meledak, seperti gunung yang tinggi, dan langsung menghantam pemuda dengan pedang besar itu. Tekanan ini, bagaimana bisa begitu kuat? Merasakan tekanan yang tiba-tiba, pemuda dengan pedang besar itu menyipitkan matanya dan berteriak karena terkejut. Tekanan ini luar biasa kuatnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh seorang pejuang manusia. Namun tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Perasaan ini. Kamu benar-benar tidak biasa. Meskipun kamu sedikit lemah, kamu punya banyak kartu truf. Aku menyukainya, haha. Pemuda dengan pedang besar itu tertawa dan menghentakkan kakinya. Pedangki yang bahkan lebih menakutkan keluar dari tubuhnya dan secara langsung menutupi tekanan Blood Demon. Sangat kuat. Sepersepuluh dari tekanan adalah sesuatu yang bahkan ahli rilem kaisar tertinggi roda kelima tidak dapat menahannya, namun orang ini telah langsung mematahkannya dan terlihat begitu santai. Seberapa kuatka orang ini? Aku tidak bisa membuang waktu bersamanya. Saya harus bergegas ke kota kekaisaran. Sambil mendengus dingin, Zhuowen menamparkan peti mati hijau itu lagi. Kali ini, dia langsung membukanya dengan selisih seperlima. Seketika, tekanan di sekitarnya meningkat beberapa kali lipat, langsung menembus pedangki yang menakutkan di sekitar pemuda dengan pedang itu. Eh, menarik. Bahkan bisa menguat. Sangat menarik. Tubuh pemuda itu tenggelam, namun dia tersenyum lebih bahagia. Dia mengeluarkan pedang raksasa di punggungnya, dan aura misterius dan menakutkan menyapu bersama dengan pedangki. Itu justru memblokir tekanan yang telah diperkuat beberapa kali. Konsep. Orang ini juga menguasai sebuah konsep. Apa yang dia gunakan tadi adalah niat pedang. Saat pemuda dengan pedang besar itu mengeluarkan pedang besarnya, Zua Wen mengerutkan kening. Pemuda dengan pedang besar ini sangat kuat. Dia benar-benar memberikan perasaan menghadap gunung. Orang ini jelas merupakan seorang jenius yang luar biasa, jauh lebih mengerikan daripada Elefei Tao. Luar biasa. Luar biasa. Pemuda dengan pedang besar itu menjabat tangan kanannya, dan pedang besar di tangannya tercurah seperti tirai hujan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda tekanannya terlalu kuat. Ekspresi Zua Wen tiba-tiba berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, Aku tidak bisa berlarut-larut lagi. Aku harus segera pergi. Memikirkan hal ini, Zua Wen langsung mengendalikan layang-layang kertas perunggu. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi bayangan hijau dan menghilang ke cakrawala. Kecepatannya hampir secepat mungkin. Istirahat. 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 Di saat yang sama, pemuda dengan pedang besar itu menebas sepuluh kali berturut-turut, masing-masing serangan lebih ganas dari yang terakhir. Meskipun terlihat seperti serangan biasa, dengan dukungan niat pedang misterius, kekuatannya sangat menakutkan. Retakan. Tekanan di sekitarnya langsung dipatahkan oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Pemuda dengan pedang besar itu melayang ke langit dan tertawa liar. Menarik? Menarik. Anda jelas hanya seorang kaisar terhebat beroda lima, tetapi Anda benar-benar dapat memberikan tekanan yang begitu menakutkan. Ayo terus berjuang. Eh, di mana dia? Setelah menembus tekanan, pemuda dengan pedang besar itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia hendak bertukar beberapa gerakan lagi dengan Zouan, dia tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan sekitarnya kosong. Zouan sudah menghilang. Orang itu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan di ibu kota prefektur. Mungkinkah dia benar-benar pergi ke ibu kota prefektur? Tidak, aku harus mencarinya lagi. Jarang sekali bertemu lawan dengan temperamen seperti itu. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Dengan itu, pemuda dengan pedang besar itu menyingkirkan pedang besarnya. Dengan hentakan kakinya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke cakrawala. Jika Zouan tahu bahwa orang ini seperti permen lengket, menempel padanya tanpa melepaskannya, bagaimana perasaannya? Dua hari kemudian, Zouan yang sedang menaiki layang-layang kertas perunggu akhirnya tiba di ibu kota prefektur. Dia tahu bahwa mustahil untuk masuk ke kediaman Markis Baicuan sendirian. Dia hanya bisa meminta bantuan Luhantian. Terlebih lagi, dalam dua hari ini, Zouan sepertinya telah memahami sesuatu. Dengan bantuan peti mati hijau penekan iblis, kekuatannya telah menembus tahap tengah alam Kaisar Pamungkas Roda 5. 592 Di aula di lantai atas restoran bir 100 tahun, Luhantian sedang duduk dengan menyilangkan kaki dan bersandar di kursi. Ada makanan lezat di kedua sisi sandaran tangan, sementara penatua Zouan mengusap bahu dan punggung Luhantian dengan senyuman tersanjung. Yo, nak, kamu kembali, kamu cukup cepat, ini baru lima hari dan anda kembali. Weng-weng kecil, pergi dan sapa Tuan Zouan. Luhantian menunjuk ke arah Zouan dan berkata kepada penatua Zouiweng di belakangnya. Salam, Tuan Zouan. Penatua Zouiweng tidak berani lalai dan buru-buru tiba di depan Zouan. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman tersanjung saat dia menganggup dan membungkuk. Ekspresinya sangat penuh hormat. Melihat penampilan penuh hormat penatua Zouiweng, Zouan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia hanya menanggapi dengan acuh-ta'acuh dan tiba di depan Luhantian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak Hantian, aku khawatir aku membutuhkan bantuanmu kali ini. Melihat Zouan seperti ini, Luhantian tidak lagi duduk sembarangan dan berkata, ada apa? Bukankah kamu menyelamatkan keluarga dan temanmu? Aku menyelamatkan sebagian dari mereka. Namun, keluarga Zoua saya dibawa kembali ke Baicuan Markis Mansion oleh Sutian Liang. Saya khawatir saya harus menerobos ke Baicuan Markis Mansion kali ini. Zouan menghela nafas. Mendengar ini, Luhantian menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, rumah Markis Baicuan tidak sederhana. Menurut pendapat saya, jika Anda menerobos masuk sendirian, saya khawatir kemungkinan besar tidak akan menguntungkan Anda. Sedikit mengernyit, Zouan tidak menyangka bahkan Luhantian akan mengatakan ini. Mungkinkah ada ahli yang lebih menakutkan di Baicuan Markis Mansion selain Sucang? Aku harus menerobos masuk ke Baicuan Markis Mansion. Keluargaku masih berada di tangan Sutian Liang. Aku tidak bisa mengabaikannya. Zouan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak keras kepala. Luhantian mengusap dagunya dengan tangan kanannya dan merenung sejenak sebelum berkata, bagaimana kalau ini? Kembalilah bersamaku ke rumah Markis Kin. Aku, kakakmu, punya cara agar kamu bisa menyelamatkan keluargamu. Mata Zouan berbinar. Dia tahu bahwa Luhantian akan membantunya. Selama Luhantian membantunya, peluang menyelamatkan keluarga Zouan akan jauh lebih tinggi. Ayo pergi. Dengan itu, Luhantian melambaikan lengan bajunya dan membawa Zouan menjauh dari senturi Old Brow. Tak lama kemudian, keduanya sampai di pusat ibu kota provinsi. Itu adalah rumah yang sangat luas. Rumah besar ini adalah rumah Markis Kin yang terkenal. Zouan terkejut saat melihat rumah mirip naga di depannya. Keluarga Markis Kin memang layak menjadi vaksin nomor satu di kabupaten mungkin. Rumah besarnya menempati area yang sangat luas bahkan beberapa kali lebih besar dari kota Super. Personil yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Di depan pintu, dua tentara lapis baja dengan aura kuat mengacungkan senjata mereka dan meneriaki Zouan dan Luhantian. Bunuh adikmu tanpa ampun. Minggir dari hadapanku. Saat aku masih di rumah Markis Kin, kalian berdua bahkan belum lahir. Luhantian sangat mendominasi. Dia berteriak keras dan dua tentara di depan pintu jatuh ke tanah. Luhantian kemudian memimpin Zouan ke dalam mansion. Luhantian adalah seorang jenius dari keluarga Markis Kin. Dia cukup akrab dengan jalan-jalan di dalam rumah Markis Kin. Dia memimpin Zouan ke dalam mansion tanpa ragu-ragu. Ayo lanjutkan. Kita seharusnya bisa segera mencapai aula dalam rumah Markis Kin. Pada saat itu, kita akan bisa menemukan Luhantian secara langsung. Luhantian berkata sambil berjalan. Namun, ketika dia menyebut Luhantian, ekspresi Luhantian berubah. Dengan Indra Zouan yang tajam, dia secara alami menyadarinya. Dia juga sangat bingung. Faktanya, ketika perbuatan Luhantian berbeda dengan apa yang dikatakan Luhantian, Zouan curiga ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sekarang, melihat ekspresi Luhantian, dia takut masalah saat itu tidak sesederhana itu. Meskipun dia sangat bingung, Zouan tidak bertanya. Dia tahu bahwa selama dia bertemu Luhantian, kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu akan terungkap sepenuhnya. Siapa kalian berdua? Kenapa aku tidak pernah melihat kalian berdua di rumah? Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari belakang mereka berdua. Itu membuat tubuh Zouan dan Luhantian membeku. Terlebih lagi, Zouan menemukan bahwa teriakan ini memberinya sedikit rasa familiar. Dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Berbalik, Zouan menemukan ada sekitar lima orang berdiri di belakangnya. Orang yang memimpin mengenakan jubah brokat. Dia memiliki wajah tampan dan sosok langsing. Itu sebenarnya adalah pangeran ketiga dari keluarga Markis Kin, Luh Yuanhua. Empat orang yang berdiri di belakang Luh Yuanhua adalah pria paruh baya dengan aura menakutkan. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Zouan. Satu atau dua di antaranya bahkan lebih kuat dari Zouan. Zouan. Ketika eleve Yuanhua melihat Zouan, yang membawa peti mati hijau di punggungnya, dia terkejut. Kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi, dan dia tertawa puas, sepertinya bajingan sepertimu memiliki kehidupan yang sulit. Bahkan warisan iblis darah tidak bisa membunuhmu. Namun, karena Anda telah membobol rumah Markis Kin hari ini, jangan berpikir bahwa Anda bisa pergi hidup-hidup. Empat tetua, kedua orang ini telah membobol rumah Markis Kin kami. Kita harus segera mengeksekusi mereka di tempat untuk menyebarkan prestise rumah Markis Kin kita. Kalau tidak, jika ada anak kecil yang bisa dengan mudah masuk ke rumah Markis Kin kita di masa depan, bukankah itu akan berantakan? Kempat lelaki tua itu menganggup ketika mendengar ini. Mereka juga telah mendengar reputasi Zouan. Meskipun mereka terkejut karena Zouan benar-benar bisa keluar hidup-hidup, mereka hanya mengira dia beruntung. Selain itu, keempat tetua ini berada di faksi Lu Yuanhua. Sekarang setelah Lu Yuanhua berbicara, mereka tentu saja tidak akan membangkang. Menurutku kalian berdua harus mengikat tanganmu dan ikut dengan kami. Dengan cara ini, penderitaan kalian akan berkurang. Salah satu tetua dengan aura paling kuat melangkah mendekat. Hidungnya mancung, dan dia sangat meremehkan Zouan dan Lu Hantian. Menurutnya, dua orang di depannya ceroboh seperti pengemis, dan satu lagi membawa peti mati. Dia takut mereka bukan orang yang berkuasa. Dia meremehkan mereka sejak awal. Jika keduanya patuh dan mengikutinya, dia bisa berbelas kasihan. Namun, jika mereka tidak patuh, mereka tidak dapat menyalahkan dia karena kejam. Zouan menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang sifat kasar Lu Hantian. Orang-orang ini telah menyinggung perasaannya tanpa berpikir panjang. Dia takut mereka akan menderita nantinya. Melihat mereka berdua tidak berkata apa-apa, si tetua mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu takut? Karena kamu takut, ikutlah dengan kami. Orang rendahan seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah Markiskin. Bagus-bagus-bagus. Sekelompok anjing yang menindas orang lain karena kekuatan tuannya. Kapan rumah Markiskin menjadi seperti ini? Bagaimana Lu Hantian mengelolanya dalam seratus tahun terakhir? Dia memelihara sekelompok anjing yang lebih buruk dari babi. Wajah Lu Hantian muram, dan suaranya menjadi sangat dingin. Matanya penuh kedinginan dan kekejaman saat dia menatap yang lebih tua. Beraninya kamu memarahi orang tua ini. Kamu mendekati kematian. Wajah orang tua itu sedikit berubah. Dia menghentakkan kakinya dan langsung memukul Lu Hantian dengan telapak tangannya. Dia ingin membunuh pengemis ceroboh yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Enyah. Lu Hantian melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan seperti guntur menggelinding keluar. Di bawah kekuatan ini, sesepu tidak bisa menolak sama sekali. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Dia berguling-guling di tanah hampir seratus meter, lalu pingsan. Apa, Anda berani menyentuh orang-orang di rumah Markiskin? Saya pikir Anda benar-benar mendekati kematian. Lu Yuanhua terkejut dan marah. Dia tidak menyangka pengemis ceroboh ini begitu kuat. Mencari kematian. Huh, saya datang ke sini hari ini untuk mencari Lu Nantian. Saat itu, bahkan Lu Nantian tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Kalian junior berani berbicara kepadaku seperti ini. Lu Hantian melambaikan lengan bajunya lagi. Lu Yuanhua dan tiga tetua lainnya dipaksa mundur, dan mereka memuntahkan setegup darah. Zua Wen, ayo pergi. Dengan itu, Lu Hantian mengabaikan Lu Yuanhua dan yang lainnya dan membawa Zua Wen ke dalam rumah Markiskin. Ada aula dalam yang besar di kedalaman rumah Markiskin. Aula bagian dalam adalah tempat Markisov mungkin biasanya menangani berbagai hal. Di depan aula bagian dalam ada sebuah kotak yang sangat luas yang terbuat dari batu giyok putih. Itu berkilau dan tembus cahaya. Ada hampir seratus orang yang berbaris rapi di Alun-Alun. Mereka semua berusia hampir sama, para remaja putra berusia dua puluhan. Aura mereka melonjak, dan budidaya mereka tidak lebih rendah dari alam kaisar tertinggi. Mereka semua jenius yang berbakat. Lu Nantian berdiri di atas Alun-Alun dengan tangan di belakang punggung. Matanya seperti obor ketika dia melihat ke hampir seratus orang jenius di Alun-Alun di bawah. Jejak kepuasan muncul di wajah tegasnya. Hampir seratus orang jenius ini secara alami adalah hasil pemilihan menara asalki. Lu Nantian menantikan para jenius ini mencapai hasil yang baik dalam pertempuran sembilan negara yang akan datang dan memenangkan kejayaan bagi kabupaten Mukin. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam tiba-tiba datang dari luar Alun-Alun, menyebabkan Lu Nantian sedikit mengernyit. Dia telah menginstruksikan bahwa tidak ada seorang pun diizinkan memasuki Aula dalam tanpa izinnya. Bagaimanapun, ini adalah tempat latihan yang khusus dia gunakan untuk membina para jenius ini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang tidak berkepentingan mengganggunya. Para jenius lainnya di Alun-Alun tertarik dengan langkah kaki tersebut, menyebabkan pandangan mereka tertuju ke arah sumber langkah kaki tersebut. Mereka penasaran untuk melihat siapa yang berani menerobos ke Aula dalam tanpa izin Lu Nantian. Di bawah tatapan orang banyak, dua sosok akhirnya muncul di hadapan semua orang. Khususnya, pemuda dengan peti mati hijau di punggungnya menarik perhatian semua orang. Karena kemunculan pemuda itu, Alun-Alun juga menjadi sunyi senyap. Lu Nantian juga tercengang, matanya tertuju pada pemuda itu, dan sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Lu Nantian, yang berdiri di samping Zuawan, sepertinya diabaikan oleh semua orang saat ini. Semua orang menatap Zuawan dengan bingung. Ini sebenarnya Zuawan, dia tidak mati dan keluar dari warisan setan darah. Kamu pasti pernah mendengar tentang kelainan Menara Originki beberapa hari yang lalu, kan? Dikatakan bahwa dua orang keluar dari menara. Salah satunya membawa peti mati berwarna hijau, sementara yang lain tampak seperti pengemis. Sepertinya mereka adalah dua orang di depan kita. Zuawan ini terlalu menakutkan, bahkan warisan setan darah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bisikan tiba-tiba bergema di Alun-Alun seperti tirai hujan. Lu Nantian, semua orang menatap pemuda dengan peti mati hijau itu dengan kaget. Ekspresi mereka berbeda saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Lu Nantian, yang diabaikan, sangat tidak senang dengan pengabayan semua orang. Dia berkata dengan keras, Lu Nantian, mengapa kamu tidak pergi ke sini? 593 Hampir seratus orang jenius memandang pengemis ceroboh di samping Zuawan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Siapa lelaki ini? Dia sebenarnya berani menyuruh Markis Lu turun, apakah otaknya dibanjiri air? Ada apa dengan Zuawan? Kenapa dia membawa orang gila ke sini? Petik 2 Petik 2 Banyak orang jenius di lapangan mulai berbisik dan berdiskusi. Siapa Lu Nantian? Dia adalah ahli nomor satu di kabupaten Mukin, dan ahli terhormat keempat yang kuat. Pengemis ceroboh ini sebenarnya berani berbicara seperti ini, sepertinya dia benar-benar mendekati kematian. Lu Nantian tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, tubuhnya gemetar. Suara ini, nada ini, sangat familiar. Mungkinkah orang ini adalah dia? Memikirkan hal ini, Lu Nantian dengan cepat berjalan dan tiba di depan Lu Hantian. Matanya yang tajam menatap pria ceroboh di depannya. Ekspresinya menjadi lebih bermartabat dan terkejut, dan penilaiannya menjadi lebih pasti. Orang ini sudah selesai. Jika Markis Lu marah, orang ini pasti sudah mati. Aku khawatir Zuawen juga sudah tamat. Membawa orang vulgar seperti itu berarti mendekati kematian. Mari kita lihat bagaimana keduanya akan menghadapi kemarahan Markis Lu. Di alun-alun, banyak orang jenius memandang Lu Hantian dan Zuawen dengan ejekan. Bahkan ada pula yang menikmati kemalangannya. Penampilan Zuawen dalam pertempuran Menara Vitalitas terlalu menakjubkan. Seperti kata pepatah, pemburu akan menembak burung yang menonjol. Tentu saja, banyak orang jenius yang iri pada Zuawen. Jika Zuawen berasal dari negara Adidaya, para jenius ini tidak akan begitu iri padanya. Sebaliknya, mereka akan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Namun, Zuawen kebetulan adalah seorang jenius dari kota tingkat rendah. Banyak kekuatan meremehkannya karena dia berasal dari kota tingkat rendah yang paling lemah. Dengan latar belakang yang begitu rendah, dia mampu terbang melintasi Menara Originki, melampaui para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan memecahkan banyak rekor. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi banyak kekuatan tingkat tinggi. Seorang jenius rendahan yang tidak dipandang oleh siapapun sebenarnya telah melampaui mereka. Bagaimana hal ini tidak menimbulkan kebencian dan kecemburuan. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat ingin melihat Zuawen menderita. Faktanya, mereka sangat ingin melihat hal itu terjadi. Kakak laki-laki, apakah itu benar-benar kamu? Anda benar-benar keluar dari warisan setan darah. Tiba-tiba, Lunantian meraih bahu Luhantian dengan kedua tangannya. Ekspresinya menjadi sangat emosional, dan matanya yang bermartabat berkaca-kaca. Adegan ini menyebabkan semua orang di alun-alun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kakak laki-laki, Lunantian sebenarnya menyebut pengemis ceroboh ini sebagai kakak. Apakah ada kesalahan? Priyata terawat ini tampak seperti pengemis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana dia bisa menjadi kakak laki-laki Lunantian, seorang penguasa daerah? Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Lunantian pasti telah melakukan kesalahan. Dia pasti melakukan kesalahan, atau dia hanya main-main. Terlalu lembek, minggir, meskipun kamu adalah saudaraku, aku tidak mempunyai hobi seperti itu. Enyah. Kata-kata Luhantian sangat penuh kebencian. Pengemis itu mengendurkan bahunya dan buru-buru mundur lebih dari 10 meter. Dia memandang Lunantian dengan jijik. Seketika, banyak orang jatuh ke tanah. Pengemis ini terlalu hina. Orang seperti apa Luhantian itu? Merupakan suatu kehormatan baginya untuk menepuk bahu Anda. Dia sebenarnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Banyak orang di alun-alun hampir tidak tahan dan pergi menamparkan pengemis ini. Haha, kakak, kamu benar-benar belum berubah sama sekali. Kamu masih Luhantian dulu, haha. Luhantian tidak peduli. Perilaku Luhantian menunjukkan bahwa dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Merasa. Luhantian. Jenius tak tertandingi di kabupaten mungkin 100 tahun yang lalu. Luhantian. Begitu kata-kata Luhantian keluar, banyak orang di alun-alun menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat mempercayai bahwa orang di depan mereka ini adalah seorang jenius tiada taraf yang disembak oleh banyak orang jenius. Ini benar-benar membutakan mata semua orang. Gambaran besar Luhantian dalam imajinasi banyak orang telah benar-benar runtuh pada saat ini. Yang tersisa di benak mereka hanyalah pengemis tua yang tidak punya gambaran apapun. Lima hari yang lalu, kelainan di Menara Yuanqi seharusnya disebabkan oleh kamu dan Zuawan, kan? Luhantian berkata sambil tersenyum. Luhantian menganggup dan dengan cepat menarik Zuawan. Dia berkata, sepertinya kamu juga mengenal Zuawan. Namun, anak ini sekarang adalah saudaraku. Di masa depan, dia juga akan menjadi saudaramu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Zuawan memanggil kakak kedua Nantian. Eh! Garis-garis hitam segera muncul di wajah Zuawan saat dia melihat Luhantian yang agak canggung di depannya. Dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Luhantian adalah penguasa suatu daerah. Tidak banyak orang yang bisa menyebut orang seperti itu sebagai saudara. Zuawan mau tidak mau merasa bahwa agak aneh bahwa seorang kultifator alam kaisar terhebat benar-benar memanggil saudara Luhantian. Apa? Anda tidak mau? Luhantian memelototinya dan mendengus dingin. Luhantian menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas tentang temperamen Luhantian, jadi dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan berkata, Zuawan, karena kamu adalah kakak laki-laki, maka kamu juga milikku, saudara laki-laki Nantian. Kamu lebih muda dariku, jadi aku akan memanggilmu saudara ketiga. Percakapan antara Luhantian dan Luhantian tentu saja didengar oleh banyak orang jenius di alun-alun. Segera, mereka semua memutar mata. Apa yang sedang terjadi? Zuawan telah menjadi saudara laki-laki Luhantian begitu saja. Bukankah ini lelucon yang berlebihan? Semua jenius merasakan bola mereka sakit. Apakah bocah-bocah ini yang kamu persiapkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara? Tatapan Luhantian mendarat di alun-alun saat dia menunjuk ke arah sekelompok jenius dan berkata dengan arogan. Luhantian setenang air saat dia tersenyum. Ya, para jenius dalam pertempuran Menara Origin Ki Tahun ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Saya yakin kabupaten mungkin kita akan mencapai hasil yang baik dalam pertempuran sembilan negara ini. Mungkin lebih dari sepuluh orang jenius akan masuk ke Azure Emperor Ranking. Ya, memang benar, tapi karena kamu telah melatih anak-anak nakal ini seperti ini, kamu harus menjadi tuan mereka. Ayo, 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 aku kakak majikanmu. Bagaimanapun, aku juga paman bela dirimu. Datang dan beri penghormatan pada paman bela dirimu. Luhantian ada di sini untuk bertindak murahan lagi. Dia mengambil beberapa langkah dan berdiri di alun-alun. Seperempat jam kemudian, dia membuat beberapa pose. Akhirnya, dia memilih pose yang menurutnya paling tampan dan berdiri di sana menunggu para jenius memberikan penghormatan. Eh, semua orang jenius tidak bisa berkata-kata. Luhantian ini terlalu murah. Mereka sangat ingin naik dan menamparnya, tetapi mereka tidak berani. Bahkan Luhantian tidak berani bersikap kurang ajar di depan Luhantian. Jelas sekali, Luhantian juga seorang ahli yang mulia keempat. Lupakan, Luhantian adalah seorang jenius yang tiada tarannya di masa lalu. Sudah sepantasnya mereka memberi penghormatan kepadanya. Salam, paman bela diri lu. Kelompok jenius memiliki wajah yang pahit. Mereka hanya bisa menghibur diri mereka sendiri di dalam hati. Kemudian, mereka dengan enggan memberikan penghormatan kepada Luhantian. Eh ya, inilah manfaat menjadi tampan. Hidup ini sepi seperti salju. Luhantian tersenyum nakal, lalu menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesepian dan sedih, yang membuat wajah semua orang berkedut secara tidak wajar. Juga, Zuawan ini adalah saudaraku. Ngomong-ngomong, dia juga paman bela dirimu. Ayo, 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 beri hormat pada Zuawan. Luhantian tidak menyerah. Dia segera menarik Zuawan dan menyeringai pada orang-orang jenius di alun-alun. Senyumannya sangat cabul. Sial. Tidak apa-apa jika mereka memberi hormat kepada Anda, tapi Zuawan ini lebih mudah dari mereka. Meskipun dia kuat, dia tetap dianggap sebagai rekan mereka. Bagaimana mereka bisa memberi penghormatan kepada Zuawan? Semua orang membeku dan mulai ragu. Mereka tidak bisa menerima pemberian penghormatan kepada Zuawan. Apa, Anda tidak ingin memberikan penghormatan? Apakah kamu tidak memberiku wajah apapun, Luhantian? Wajah Luhantian menjadi dingin. Tekanan yang sangat mengerikan dikeluarkan. Seketika, semua orang di alun-alun merasa seolah ada gunung yang menekan punggung mereka. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Luhantian ini terlalu menakutkan. Tekanan yang dia keluarkan saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa berdiri. Salam, Paman Bela Diri Zuo Di alun-alun, semua orang tidak berdaya. Mereka hanya bisa menurunkan tubuh dan memberi hormat kepada Zuawan. Luhantian ini kuat dan tidak tahu malu. Sungguh sialnya mereka bisa bertemu dengan Paman Bela Diri seperti itu. Di sisi lain alun-alun, mata Luhantian bersinar terang. Ketika Luhantian mengeluarkan tekanannya, bahkan dia sedikit tidak stabil. Tampaknya budidaya kakak laki-lakinya tidak mengalami kemunduran selama ratusan tahun warisan setan darah. Kekuatannya jelas melebihi kekuatannya sendiri. Luhantian mengungkapkan ekspresi puas. Saat dia hendak membawa Zuawan dan Luhantian ke Ola dalam untuk membahas masalah kediaman Markis dari Baicuan, sekelompok sepuluh orang tiba-tiba memasuki alun-alun. Orang yang memimpin mengenakan pakaian ungu yang mewah. Ada bekas niat membunuh di wajahnya saat dia bergegas ke alun-alun. Zuawan mengenali orang ini. Itu adalah pangeran kedua dari keluarga Markis Kin, Luh Yongsheng. Di sampingnya ada Luh Yuanhua yang berwajah pucat. Di belakang mereka berdua ada sekelompok jenderal berbaju besi. Masing-masing memiliki aura yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli yang telah mencapai alam kaisar tertinggi. Luh Yongsheng dan Luh Yuanhua dengan cepat berjalan ke sisi Luhantian. Luh Yongsheng menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata kepada Luhantian, Tuan Ayah. Tidak hanya kedua orang ini masuk tanpa izin ke rumah Markis Kin kami, mereka juga melukai empat orang tua dan saudara laki-laki ketiga. Tindakan mereka keji dan berani. Kedua orang ini pantas mati. Tuhan Bapak, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Begitu Luh Yongsheng mengatakan ini, suasana di alun-alun segera menjadi tenang. Semua orang menatap kelompok Luh Yongsheng dengan tatapan aneh. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan badut. Jika Luh Yongsheng mengetahui bahwa pengemis yang dituduhnya adalah Luhantian, bagaimana perasaannya? Luh Yongsheng juga memperhatikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mengerti arti dibalik ekspresi mereka, dia tidak peduli. Padahal, dia sudah menekan perutnya yang penuh amarah. Zuawan ini terlalu lancang. Meskipun dia terkejut dengan kemunculan Zuawan, orang ini terlalu berani. Dia tidak hanya mengalahkan dia dan Lu Yuanhua di pagoda Asalki, tetapi sekarang dia bahkan datang ke rumah Markiskin untuk menimbulkan masalah. Jika Luh Yongsheng tidak menyingkirkan Zuawan hari ini, akan sulit menghilangkan kebencian di hati Luh Yongsheng. Seorang junior masih berani sombong. Ayo, ayo, ayo. Karena menurutmu kita pantas mati, datang dan potong aku. Ya, potong di sini. Ingatlah untuk memotong dengan akurat. Jangan lewatkan. Luhantian mulai bertindak tanpa malu-malu lagi. Dia mencibir dan menunjuk ke lehernya, membual tanpa malu-malu. Kesombongannya jauh lebih arogan daripada Luh Yongsheng. Luh Yongsheng tercengang. Dia tidak menyangka pengemis ini begitu menyebalkan. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Kamu mengatakannya. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku. 594. Ayah, mengapa kamu menghentikanku? Pada saat ini, Elefe Yongsheng sedang melihat Luh Nantian dengan ekspresi bingung. Orang yang menghentikannya adalah Luh Nantian. Berlutut. Meminta maaf. Ekspresi Luh Nantian serius saat dia mengucapkan kata-kata ini, menyebabkan Elefe Yongsheng dan yang lainnya tercengang. Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf. Mengapa? Mata Elefe Yongsheng terbuka lebar saat dia berbicara dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Dia hampir mengira dia salah dengar. Bajingan, kenapa kamu tidak berlutut? Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah pamanmu, Luh Nantian. Dari mana kamu mendapat keberanian untuk bersikap kurang ajar di depan pamanmu? Luh Nantian dengan dingin mendengus saat aura menakutkan menyembur keluar dan menutupi tubuh Elefe Yongsheng. Dengan suara, celepuk, Elefe Yongsheng berlutut di tanah. Luh Yuanhua dan orang lain di belakangnya juga berlutut di tanah tanpa kecuali Aura empat ahli yang mulia terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Luh Nantian. Namun, mereka tidak peduli kalau mereka berlutut di tanah. Mereka semua memandang pengemis yang berdiri di samping Zua Wen dengan kaget. Orang ini sebenarnya adalah Luh Antian, seorang jenius tiada taraf yang mereka sembah sejak mereka masih muda. Namun, mereka juga tahu bahwa karena Luh Nantian berkata demikian, dia pasti tidak berbohong kepada mereka. Mata mereka berkedip ketika Elefe Yongsheng dan yang lainnya hanya bisa menundukkan kepala dan berkata, Baru saja, kami buta dan menyinggung paman. Kami harap Anda dapat memaafkan kami. Luh Antian menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan Elefe Yongsheng. Sebaliknya, dia berkata kepada Luh Nantian, Jika rumah Markiskin ingin terus berkembang, maka Anda perlu mengelola rumah besar ini dengan baik. Namun, Nantian, Anda jelas tidak memuaskan saya. Luh Nantian tampak malu dan berkata, Kakak, adalah kesalahanku yang membuat rumah Markiskin begitu kacau. Sekarang setelah Anda kembali, rumah Markiskin akan dikelola oleh Anda, kakak. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luh Nantian akan benar-benar menyerahkan wewenang untuk mengelola rumah Markiskin. Itu adalah posisi penguasa suatu daerah. Status dan wewenangnya praktis tertinggi di kabupaten mungkin. Tidak dibutuhkan. Saya kembali kali ini karena Zwa Wen. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan pernah masuk ke rumah Markiskin. Anda telah bertanggung jawab atas rumah Markiskin selama bertahun-tahun. Menyerahkannya padaku hanya akan memperburuk keadaan. Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Luh Nantian melambaikan tangannya dengan putus asa. Kakak laki-laki, ayah tidak melakukan itu dengan sengaja. Dia tidak punya pilihan lain. Saya harap Anda tidak membencinya. Luh Nantian berkata dengan ragu-ragu. Baiklah, jangan bicara tentang masa lalu. Apakah orang tua itu sudah mati? Luh Nantian menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Ayah meninggal 10 tahun yang lalu, kata Luh Nantian sedih. Eh, mati. Tubuh Luh Nantian bergetar. Pupil matanya mengecil saat dia berkata dengan terkejut. Itu Su Lingtian. Luh Nantian berkata dengan kebencian di matanya. Su Lingtian. Itu orang tua itu lagi. Saya pikir orang tua itu akan benar-benar pergi. Dia benar-benar tinggal di daerah itu selama hampir 100 tahun. Suara Luh Nantian menjadi sangat dingin. Zua Wen bingung saat mendengar ini. Dari percakapan keduanya, Zua Wen tahu bahwa Su Lingtian tidak sederhana. Jika tidak, bahkan Luh Nantian akan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ayo pergi ke Ola Dalam untuk bicara. Saya telah kembali ke rumah Markis Kin untuk melunasi beberapa hutang lama selain masalah Zua Wen, kata Luh Nantian dengan suara acuh tak acuh. Luh Nantian mengangguk. Matanya menunjukkan sedikit harapan. Dia memberikan beberapa instruksi kepada orang lain di Alun-Alun dan memimpin Luh Nantian dan Zua Wen ke Ola Dalam yang megah. Setelah Luh Nantian dan dua orang lainnya pergi, sebagian besar orang jenius di Alun-Alun juga bubar. Kelompok Lu Yongsheng yang terdiri dari sepuluh orang berdiri di tepi Alun-Alun. Ekspresi mereka sangat rumit. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa si jenius yang tiada taranya, Luh Nantian, masih hidup. Selain itu, dia telah kembali ke rumah Markis Kin. Saudara ketiga, kita tidak boleh memprovokasi Zua Wen ini. Anda dan saya harus sangat jelas tentang perbuatan paman tertua kita, Luh Nantian. Jelas sekali bahwa anak ini dan paman tertua kami keluar dari warisan setan darah bersama-sama. Mereka memiliki hubungan dekat. Anda tidak harus memprovokasi dia lagi. Jika tidak, paman tertua kami mungkin tidak peduli dengan ikatan keluarga dan memperlakukan Anda dengan kejam. Lu Yongsheng menghela nafas dalam hati. Dia memandang Lu Yuanhua, yang masih tidak mau menyerah. Sejak kecil, penduduk rumah Markis Kin paling memuja Luh Nantian. Oleh karena itu, mereka sangat jelas tentang perbuatan dan temperamen Luh Nantian. Justru karena mereka memahami temperamen Luh Nantian, Lu Yongsheng tidak berani memprovokasi Zua Wen. Dia sangat jelas bahwa jika Luh Nantian menjadi gila, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Aku tahu, saudara kedua. Di masa depan, aku tidak akan memprovokasi Zua Wen lagi. Lu Yuanhua mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum pahit. Lu Yuanhua tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Melihat sosok yang berjalan berdampingan dengan Luh Nantian dan Luh Nantian, Lu Yuanhua tiba-tiba teringat pada sosok keras kepala di ratan Armor City yang tidak menyerah menghadapi kekuatannya yang dahsyat. Mungkin sejak awal, dia seharusnya tidak memprovokasi Zua Wen. Sayangnya, waktu tidak dapat diputar kembali, dan obat penyesalan tidak dapat dibeli. Di aula dalam yang luas, deretan lentera melayang di udara, menerangi aula besar dengan kecerahan yang tiada taraf. Di tengah aula bagian dalam duduk tiga sosok. Mereka adalah Zua Wen, Luh Nantian, dan Luh Nantian. Begitu Zua Wen duduk, dia tidak sabar untuk bertanya, Kakak Hantian, apa sebenarnya alasan kamu terjebak dalam warisan setan darah saat itu? Juga, siapa sebenarnya Su Lingtian yang baru saja kalian sebutkan? Terlalu banyak pertanyaan di hati Zua Wen. Kembali ke restoran minuman seratus tahun, ketika Zua Wen menyarankan agar mereka masuk ke rumah Markis Bai Chuan, Luh Nantian mengungkapkan ekspresi bermartabat. Seolah-olah ada sesuatu di rumah yang dia takuti. Harus diketahui bahwa Luh Nantian adalah ahli kemuliaan ilahi tertinggi. Menurut pendapat Zua Wen, ahli seperti itu hampir tak terkalahkan di kabupaten mungkin. Namun, Luh Nantian telah mengungkapkan ekspresi serius. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Seharusnya ada keberadaan tersembunyi di rumah Markis seratus tahun yang ditakuti Luh Nantian. Mata Luh Nantian berkedip ketika dia berkata, Zua Wen, kamu bukan orang luar. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang terjadi saat itu. Setelah jeda, Luh Nantian mulai menceritakan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Seratus tahun yang lalu, dalam pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, Luh Nantian muncul entah dari mana dan mengalahkan banyak jenius. Para jenius dari empat kekuatan super lainnya bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Luh Nantian. Pada saat itu, Luh Nantian sangat bersemangat dan kekuatannya sangat besar. Bahkan beberapa orang jenius di wilayah ibu kota kekaisaran telah menyadari kebanggaan kabupaten mungkin yang tak tertandingi ini. Kabupaten mungkin benar-benar diberkati pada saat itu. Tidak hanya menghasilkan seorang jenius tiada taraf seperti Luh Nantian, namun adiknya, Luh Nantian, juga tidak lemah. Meskipun dia tidak sekuat Luh Nantian, dia sebanding dengan jenius nomor satu dari empat kekuatan super lainnya. Dapat dikatakan bahwa rumah Markis Kin berada pada kondisi paling megah pada saat itu. Jika sebuah sekte telah menghasilkan dua orang jenius yang luar biasa, maka seiring berjalannya waktu dan mereka benar-benar matang, pengaruh perkebunan mungkin Markis pasti akan jauh melampaui empat kekuatan luar biasa lainnya. Di akhir pertempuran Menara Vitalitas, Luh Nantian tidak diragukan lagi telah melampaui semua jenius lainnya dan memperoleh lima warisan di lantai empat tanah warisan. Saat itu, Luh Nantian sangat sombong dan meremehkan lima warisan kuno. Dia dengan keras kepala memilih warisan setan darah. Adegan pada saat itu mirip dengan pilihan warisan setan darah oleh Zwa Wen. Ini mengejutkan banyak Master. Luh Nantian memang menantang surga. Dia telah melewati delapan belas percobaan dan mencapai area inti dari tanah warisan setan darah. Saat itu, Blood Demon belum terbangun. Jika Luh Nantian ingin pergi, itu akan mudah. Namun, karena warisan Blood Demon terletak di sarang Blood Demon, dan sarang Blood Demon adalah tempat Blood Demon berhibernasi, kekuatan Luh Nantian tidak sekuat sekarang. Jika dia memasuki sarang Blood Demon, kemungkinan dia mati sangat tinggi. Oleh karena itu, Luh Nantian tidak masuk. Tanpa pilihan lain, Luh Nantian hanya bisa dengan santai menjarah beberapa item dari area inti dan meninggalkan tanah warisan Blood Demon. Setelah menyerahkan tanah warisan setan darah kepada Luh Nantian, Luh Nantian masih tidak mau pergi seperti ini. Oleh karena itu, Luh Nantian kembali memasuki tanah warisan setan darah. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk memasuki sarang Blood Demon. Dengan hati-hati, Luh Nantian menyelinap ke sarang Blood Demon. Dia memang menemukan banyak hal baik di dalamnya. Saat dia hendak mengambil beberapa barang bagus, leluhur rumah Markis Baichuan, Su Lingtian, diam-diam mengikuti Luh Nantian masuk. Pada saat itu, yang mengikuti Luh Nantian adalah boneka yang disempurnakan oleh Su Lingtian. Kekuatannya bahkan lebih lemah dari Luh Nantian, tapi auranya tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan Luh Nantian tidak menyadarinya. Boneka inilah yang menyerang Blood Demon yang sedang tidur ketika Luh Nantian hendak meninggalkan sarang Blood Demon. Dengan kepribadian Blood Demon, wajar jika dia menjadi marah setelah diganggu. Adapun Luh Nantian, ia menjadi domba kurban. Untungnya, keterampilan melarikan diri Luh Nantian adalah yang terbaik. Meskipun Blood Demon sangat kuat, Luh Nantian berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Sejak itu, Luh Nantian telah terperangkap di tanah warisan Blood Demon selama 100 tahun. Su Lingtian adalah leluhur dari rumah Markis di Baicuan. Dia juga ahli alam mulia keempat. Suawan bertanya dengan alis berkerut. Dia tidak menyangka bahwa Markis House of Baicuan akan memiliki leluhur. Markis House of Baicuan ini memang tidak sederhana. Setelah sekian lama keberadaannya, lima negara adidaya kita secara alami telah membina banyak ahli alam mulia keempat. Namun, Nenek Moyang yang kuat ini biasanya memilih untuk meninggalkan kabupaten Mukin dan melakukan perjalanan ke tempat lain. Atau mereka akan pergi keluar ke Kaisaran Kingsuan untuk mencari langit yang lebih luas. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit ahli alam mulia keempat di kabupaten Mukin. Luh Nantian merentangkan tangannya. Oh, jadi Su Lingtian belum pergi. Apakah dia selalu berada di rumah Markis di Baicuan? Suawan menganggup dan terus bertanya. Tidak, Su Lingtian meninggalkan kabupaten Mukin seribu tahun yang lalu. Namun, dia tiba-tiba kembali seratus tahun yang lalu. Mungkin dia merasa terancam oleh kakak, jadi Su Ling berkomplot melawan kakak dan menyebabkan dia terjatuh di tanah warisan setan darah. Tujuannya adalah untuk mencegah keluarga Markis Kin menjadi lebih kuat. Luh Nantian sangat jelas tentang masalahnya. Dia segera mengetahui tujuan Su Lingtian. 595 Saat itu, pemilik sebelumnya dari rumah Markis Kin, ayahku, Elefe Haoran, sangat marah ketika mengetahui hal ini. Dia menerobos masuk ke dalam gua Su Lingtian sendirian untuk meminta penjelasan. Sayangnya, Su Lingtian telah mencapai puncak kemuliaan emas seratus tahun yang lalu. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam kemuliaan ilahi. Ayahku sama denganku. Dia baru saja memasuki alam empat kemuliaan dan hanya berasal dari alam Suansun. Dia berada dua alam di bawah alam kemuliaan emas. Dia bukan tandingan Su Lingtian. Mata Elefe Nantian dipenuhi dengan kebencian. Jelas sekali bahwa Elefe Haoran menderita kekalahan telak di tangan Su Lingtian. Harga kekalahannya tentu saja adalah nyawanya. Mendesah. Setelah pertempuran itu, ayah saya terluka parah. Ketika dia kembali, dia menyerahkan posisi kepala daerah kepada saya. Dia kemudian mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Tetapi lukanya terlalu serius. Sepuluh tahun yang lalu, luka-lukanya kambuh dan dia meninggal. Wajah tegas Elefe Nantian dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat menyebutkan kematian Elefe Haoran. Tinjunya terkepal erat. Ledakan. Tubuh Elefe Hantian bergetar. Aura mengerikan muncul. Meja dan kursi di sekitar mereka meledak menjadi debu karena aura ini. Pada saat ini, senyum lucu Elefe Hantian telah menghilang. Wajahnya dipenuhi rasa dingin. Bagus sekali. Su Lingtian ini semakin sombong. Ketika nenek moyang keluarga Markiskin masih ada, anjing tua ini bahkan tidak berani kentut. Sekarang nenek moyang keluarga Markiskin sudah tidak ada lagi. Lama lagi, apakah anjing tua ini benar-benar berniat untuk merebut posisi penguasa daerah dari rumah Markiskin? Ekspresi Elefe Hantian sangat dingin. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Zuawan dan Elefe Nantian mundur dengan ngeri. Mundurnya Zuawan bisa dimaafkan, tetapi Elefe Nantian juga berasal dari alam Suansun. Bahkan dia terpaksa mundur. Elefe Hantian ini memang menakutkan. Kakak laki-laki, mungkinkah Anda juga telah mencapai alam Golden Exalt? Merasakan aura menakutkan Lu Hantian, mata Lu Nantian berkedip dan dia menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia tahu bahwa budidaya Lu Hantian jelas lebih tinggi daripada miliknya, dia hanya percaya bahwa yang pertama hanya satu tingkat lebih tinggi darinya, alam berdaulat. Namun, aura Lu Hantian saja sudah cukup untuk memaksanya mundur. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penguasa. Setidaknya, Lu Hantian adalah seorang Golden Exalt. Alam empat yang mulia, seperti tersirat dari namanya, secara alami memiliki empat alam kecil. Mereka adalah alam Suansun, alam tertinggi, alam yang mulia emas, dan alam yang mulia surgawi. Setiap wilayah lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Terlebih lagi, setelah mencapai level keempat, armor soul di tubuhnya juga akan meningkat pesat. Itu akan terwujud, dan jiwa armor akan berubah dari tubuh jiwa menjadi tubuh fisik. Kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, setelah mencapai alam mulia keempat, jiwa armor, yang menjadi tidak berguna, akan menjadi sangat penting dan kuat. Itu bisa meningkatkan kekuatan seniman bela diri secara signifikan. Namun, Lu Hantian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan alam yang mulia emas, tetapi puncak alam yang mulia surgawi. Meskipun tanah warisan Blood Demon sangat berbahaya, ada banyak manfaatnya juga. Energi langit dan bumi di dalamnya jauh lebih kaya. Satu hari berkultivasi di dalam setara dengan satu bulan berkultivasi. Ini hampir 30 kali lebih cepat dari dunia luar. Mendengar ini, Zuawan dan Lu Nantian mengangguk. Pantas saja budidaya Lu Hantian begitu cepat. Ternyata tanah warisan Blood Demon memiliki manfaat seperti itu. He he, kali ini, saya selamat dari bencana besar. Kalau begitu, aku akan membunuh anjing tua itu, Su Lingtian. Kediaman Baicuan Markis tidak perlu ada lagi. Kali ini, Baicuan Markis Residence akan menjadi batu loncatanku. Lu Hantian perlahan menarik auranya dan berkata dengan acuh tak acuh. Zuawan, silakan masuk ke Baicuan Markis Residence. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan para ahli di dalamnya untuk Anda. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan langsung menghancurkannya. Lu Hantian menepuk bahu Zuawan dan berkata dengan gagah berani. Terima kasih banyak, kakak Hantian. Zuawan dengan cepat menangkupkan tangannya, wajahnya penuh rasa terima kasih. Nantian, pergi ke Baicuan Markis Residence dulu dan suruh Su Chang pergi. Biarkan Zuawan melakukan yang terbaik untuk menerobos kediaman Baicuan Markis. Serahkan urusan menutupi bagian belakang padaku. Lu Hantian berkata kepada Lu Nantian. Oke, saya akan pergi ke Baicuan Markis Residence sekarang. Wajah Lu Nantian berseri-seri karena kegembiraan. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Hantian telah mencapai puncak alam Empyrean, dia tahu bahwa dia akan mampu membalas dendam untuk Eleve Haoran. Saat Lu Nantian pergi, Lu Hantian melambaikan lengan bajunya dan seberkas energi melintas di antara alis Zuawan. Dia terus berkata, Zuawan, informasi yang saya kirimkan kepada Anda adalah perkiraan lokasi kediaman Markis Baicuan. Karena Su Tian Liang adalah pewaris tinggi kediaman Markis Baicuan, dia seharusnya tinggal di Istana Perdamaian Arit. Itu adalah Istana Pewaris Agung. Pergi ke sana dan cari dia. Setelah mendapatkan informasi ini, wajah Zuawan berseri-seri. Dia tidak akrab dengan kediaman Baicuan Markis dan khawatir dengan masalah peta. Tapi sekarang, Lu Hantian telah membantunya menyelesaikannya sebelumnya. Ayo pergi. Orang tua ini akan menemanimu ke Baicuan Markis Residence. Kali ini, kita harus menjungkir balikan Baicuan Markis Residence. Hanya dengan begitu anjing tua Su Lingtian akan muncul. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa menemukan anjing tua itu. Saat Lu Hantian berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan membawa Zuawan bersamanya, menghilang dari aula dalam. Di dalam kediaman Markis Baicuan, di dalam istana yang luas, Su Chang sedang duduk bersilah di atas sajadah, berkultivasi dalam diam. Aura di sekelilingnya melonjak seperti sungai yang deras, tak terhentikan. Dong-dong. Suara ketukan yang jelas perlahan terdengar. Su Chang mengerutkan kening. Dia membuka matanya dan dengan dingin berkata, ada apa? Dia melihat seorang pelayan berpakaian preman mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Tuan Markis. Lord Lu Nantian meminta audiensi. Lu Nantian, kenapa dia tiba-tiba meminta bertemu denganku? Su Chang bingung saat dia bertanya dengan bingung. Setelah pelayan itu pergi, Su Chang merapikan pakaiannya dan perlahan membuka pintu. Meskipun kediaman Markis Baicuan mendapat dukungan Su Lingtian, dia sebenarnya tidak menganggap serius Lu Nantian. Namun, Lu Nantian adalah penguasa daerah. Selain itu, kekuatan Lu Nantian jauh lebih tinggi daripada miliknya, jadi Su Chang masih sangat ketakutan. Meskipun dia penuh keraguan, dia tetap tidak bisa melupakan beberapa etika. Leluhur akan segera keluar dari budidaya tertutup. Ketika dia benar-benar keluar, saya khawatir penguasa daerah akan berubah. Su Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun senyuman sinis ketika dia mengingat janji Su Lingtian kepadanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Su Lingtian. Meskipun kekuatan Su Lingtian tidak dapat dihentikan 100 tahun yang lalu, posisi penguasa daerah bukanlah sesuatu yang bisa diambil sesuka hati. Posisi ini secara pribadi diberikan oleh Kai Sarking. Su Lingtian memang kuat, tapi dia tetap tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, jika Su Lingtian bisa menerobos ke alam kemuliaan ilahi, ia akan dihargai oleh Kai Sarking. Pada saat itu, selama Su Lingtian bertanya, Kai Sarking mungkin akan menyetujui masalah pergantian penguasa daerah. Beberapa hari yang lalu, leluhur mengatakan bahwa dia akan menerobos ke alam kemuliaan ilahi. Tampaknya hari kediaman Markis Baicuan kita menjadi penguasa daerah mungkin semakin dekat. He he. Memikirkan hal ini, sudut mulut Su Chang melengkung menjadi senyuman puas. Ia tidak lagi begitu takut pada Lunantian karena menurutnya, Lunantian ini ditakdirkan untuk tunduk padanya. Di aula, Lunantian tersenyum dan duduk dengan tenang di kursinya, dengan santai menyeruput teh seolah tempat ini adalah rumahnya. Ketika Su Chang memasuki aula dan melihat elefenantian yang santai dan puas, ada sedikit ketidaksenangan di antara alisnya. Dia benar-benar tidak menyukai ekspresi elefenantian yang santai dan puas, seolah-olah semuanya ada di tangannya. Namun, ketika dia mengingat kata-kata Su Lingtian, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu mengapa saudara lu tiba-tiba datang ke kediaman saya? Haha, saudara Su, sudah lama sekali saya tidak mengobrol baik dengan Anda. Aku tidak ada urusan hari ini, jadi aku ingin ngobrol baik denganmu. Aku bahkan membawa banyak anggur dan makanan lesat. Sudut mulut lu nantian melengkung membentuk senyuman. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah meja persegi panjang muncul di tengah aula. Itu diisi dengan anggur yang kaya dan lesat. Anggurnya manis dan lembut seperti nektar, dan aromanya meresap ke udara. Su Chang mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tidak yakin apa niat lu nantian, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia duduk di hadapan lu nantian dan berkata, Karena saudara lu sangat baik, saya tidak akan menolak. Hari ini, saya akan minum bersama saudara lu sepuasnya. Saat Su Chang dan lu nantian sedang minum dengan pikiran mereka sendiri, lu hantian dan Zu Wen berdiri di langit di atas rumah markis 100 sungai, memandang ke bawah ke kota besar di bawah. Zu Wen, Istana Perdamaian Gersang ada di sana. Saya khawatir anggota keluarga Anda di penjara di bagian dalam istana. Silakan, kakakmu akan menunggumu di sini. Buatlah suara sebanyak yang Anda bisa. Kali ini, kita harus mengeluarkan anjing tua Su Lingtian itu. Saat lu hantian berbicara di sini, bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Juga, berikan aku tombak tulangmu. Lu hantian tiba-tiba berkata pada Zu Wen. Zu Wen terkejut. Meskipun dia bingung, dia tetap mengeluarkan tombak tulang Tyrant Dragon Skale dan menyerahkannya kepada lu hantian. Bang! Konsep misterius muncul dari tangan lu hantian. Tombak tulang yang awalnya tampak biasa sebenarnya meledak dengan aura yang menakutkan. Ia mulai mengembang seperti balon, menyebar hampir seratus mil. Apalagi aura ini terus meningkat hingga menyebar hampir seribu mil. Aura menakutkan ini menutupi seluruh area sejauh seribu mil. Awan putih yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka. Untungnya, ketinggiannya sepuluh ribu mil di langit sehingga tidak banyak orang yang menyadari fenomena aneh ini. Astaga! Aura ini hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar tertahan. Tombak tulang tetaplah tombak tulang, tetapi ada tambahan ketajaman di dalamnya. Zu Wen, tuangkan sebagian niat tombakku ke dalam tombak tulang ini. Dengan tombak ini, tak seorang pun di bawah alam Kaisar Roda Sembilan akan mampu menghentikanmu. Di dalam rumah Markis Seratus Sungai, selain Su Chang dan Su Ling Tian, tidak ada seorang pun akan bisa melukaimu. Lu hantian tersenyum sambil melemparkan tombak tulang ke Zu Wen. Menerima tombak tulang, Zu Wen menemukan bahwa konsep misterius mengalir di sepanjang permukaan tombak tulang seperti pembuluh darah di tubuh seseorang. Hanya dengan berpikir, niat tombak kuat yang tersembunyi jauh di dalam tulang tombak akan melonjak seperti air pasang. Tak terkalahkan di bawah alam Kaisar Roda Sembilan. Zu Wen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tidak menyangka lu hantian akan menuangkan niat tombak ke dalam tombak tulang Tyran Skala Naga. Dia tahu bahwa niat tombak lu hantian telah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan niat tombak ini, dia benar-benar tidak perlu takut pada para ahli di rumah Markis Seratus Sungai. Terima kasih banyak, kakak hantian. Zu Wen tertawa terbahak-bahak sambil menangkupkan tangannya. Pergi, lu hantian melambaikan tangannya. Astaga! 596. Di luar ibu kota kabupaten, seberkas cahaya menembus udara. Di depan gerbang kota raksasa, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Dikelilingi oleh energi pedang yang menakutkan ini, sesosok tubuh terlihat sama-samar. Orang ini mengenakan pakaian kasar, dan kulitnya yang terbuka berwarna gandum. Otot-ototnya menonjol, dan dia tinggi. Namun, pedang di punggungnya bahkan lebih besar dari tubuhnya, dan terlihat sangat berlebihan. Itu sebenarnya adalah pemuda yang berpikiran satu arah dengan pedang. Ibu kota kabupaten mungkin ini tidaklah kecil, tapi jauh lebih buruk daripada ibu kota-kota kekaisaran. Aku ingin tahu apakah anak laki-laki yang memahami maksud tombak itu ada di ibu kota kabupaten ini. Pemuda dengan pedang itu bergumam pada dirinya sendiri di dalam energi pedang. Kemudian, dia terbang ke udara dan terbang ke ibu kota kabupaten. Yang aneh adalah para penjaga di gerbang kota tidak mendeteksi pemuda ini sama sekali. Astaga! Arit Pispeles terletak jauh di barat laut rumah Markis 100 Sungai. Setelah Zuawan mendarat di tanah, auranya benar-benar tertahan saat dia menyelinap ke lingkungan sekitarnya seperti bayangan. Dengan kekuatan Zuawan, selama dia tidak sengaja mengekspos dirinya maka tidak ada yang akan memperhatikannya. Tentu saja, rumah Markis 100 Sungai dijaga ketat. Bahkan Zuawan harus menghabiskan banyak energi untuk menghindari penyelidikan banyak pembangkit tenaga listrik dan tiba di Arit Pispeles jauh di barat laut. Setelah menghindari sekelompok tentara yang berpatroli, Zuawan mengangkat kakinya dan hendak memasuki Istana Perdamaian Arit ketika suara hati-hati Xiao Hei terdengar di benaknya. Hati-hati! Ada formasi susunan di luar Arit Pispeles. Jika kamu masuk dengan santai maka kamu akan ditemukan oleh Sutian Liang di dalam Arit Pispeles. Mendengar ini, Zuawan terkejut. Dia tidak berpikir bahwa akan ada formasi susunan di luar Arit Pispeles. Dia dengan cepat bertanya, kenapa saya tidak merasakan fluktuasi apapun dalam formasi susunan. Xiao Hei dengan bangga tersenyum. Menurutmu siapa Raja Naga ini? Bagaimana Anda bisa membandingkannya? Tidak ada formasi yang bisa lolos dari mata emas api Raja Naga ini. Zuawan mengangkat bahu tanpa daya. Dia tidak peduli dengan Xiao Hei yang merasa puas diri. Sebaliknya, dia terus bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu cara menerobosnya? Tentu saja, awasi Raja Naga ini. Xiao Hei dengan dingin tersenyum. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang dari Arit Pispeles. Sekitar satu jam kemudian, Xiao Hei kembali ke lautan spiritual Zuawan. Ia berkata, Formasi susunan ini sangat kuat. Aku memerlukan banyak waktu. Kamu bisa masuk sekarang. Zuawan memandang Xiao Hei dengan aneh. Ketika dia mencoba memecahkan susunannya, dia tidak melihat tanda-tanda susunan itu rusak. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia tidak melihat tanda-tanda susunannya rusak, Zuawan mulai curiga bahwa Xiao Hei sengaja pamer di depannya untuk memamerkan kemampuan hebatnya. Hai, nak, ada apa dengan tatapan itu? Cepat masuk, Xiao Hei berkata dengan dingin. Zuawan mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Kemudian, dia melangkah maju dan terbang ke Arit Pispeles seperti embusan angin. Dua tentara lapis baja hitam berdiri di kedua sisi gerbang Arit Pispeles. Dengan kilatan cahaya dingin, kedua prajurit itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, sesosok hantu melintas melewati mereka dan memasuki istana. Di dalam pintu masuk ada koridor yang dalam. Lampu menyala di kedua sisi, membuat koridor gelap tampak seterang siang hari. Zuawan berjalan dengan hati-hati. Sebelum dia menemukan keluarga Zuo, dia tidak berani memperingatkan musuh. Lagi pula, jika dia melakukannya, Su Tian Liang mungkin akan melakukan sesuatu terhadap keluarga Zuo. Dengan bantuan Xiao Hei, Zuawan menahan auranya secara ekstrim. Dia seperti bayangan di bawah cahaya. Setelah melewati koridor, dia sampai di aula yang luas. Ada pilar-pilar batu yang didirikan di sekelilingnya, menopang seluruh aula. Tidak ada satu orang pun di aula, dan keheningan mematikan yang tampak seperti keheningan total menyebar ke seluruh lingkungan, menyebabkan suasana menjadi dingin dan menakutkan. Tidak ada orang di sini. Melihat sekeliling ke lingkungan yang sunyi, Zuawan mengerutkan kening. Aula ini seharusnya menjadi bagian terdalam dari Arit Pispeles. Jika dia tidak salah, seharusnya disinilah Su Tian Liang biasanya tinggal. Jadi mengapa hari ini sangat aneh karena tidak ada satu orang pun di sini. Berderak Suara putaran mesin bergema di seluruh aula. Zuawan segera menyadari bahwa di sudut kiri aula, ada deretan rak buku yang tampak biasa saja. Saat ini, rak buku mulai terbuka perlahan dari tengah. Zuawan bahkan samar-samar bisa mendengar suara orang di dalam. Astaga! Zuawan tidak lambat. Dia segera bersembunyi di balik pilar batu, bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan bantuan Xiao Hei, mereka tampak menyatu dengan kegelapan. Rak buku terbuka sepenuhnya dan dua sosok keluar. Kedua orang ini tidak terlalu tua dan mereka berpakaian seperti pelayan. Saat mereka berjalan keluar, mereka mengobrol satu sama lain. Namun, cara berjalan kedua orang ini agak aneh. Dengan satu di depan dan satu lagi di belakang, seolah-olah mereka sedang membawa sesuatu bersama-sama. Sepertinya mereka sedang berjuang. Aura pembunuh Putra Mahkota terlalu berat. Berapa banyak orang yang dia siksa hari ini? Seharusnya yang ke-10. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Putra Mahkota menyiksa orang-orang ini. Terlebih lagi, dia dengan kejam menyiksa mereka sampai mati. Bahkan aku tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Kenapa kamu begitu peduli? Mungkinkah orang-orang ini menyinggung Putra Mahkota? Jangan mengatakan hal seperti itu lagi di masa depan. Jika tidak, jika Putra Mahkota mendengar Anda, Anda akan mendapat hadiah. Menetes. Menetes. Saat kedua orang itu berjalan melewati pilar batu Zhuowen, Zhuowen dapat dengan jelas mendengar suara air yang menetes ke tanah. Kemudian, dia menemukan bahwa jalan yang dilalui kedua orang itu dipenuhi dengan darah merah. Dan, darah ini mengalir dari benda yang mereka bawa. Ketika mereka berdua tiba di sisi Zhuowen, Zhuowen menemukan bahwa mereka berdua membawa mayat. Mayat itu milik seorang pemuda yang seumuran dengan Zhuowen. Saat ini, darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi kebencian. Ketika Zhuowen melihat penampakan mayat ini, pupil matanya menyusut seperti jarum dan jantungnya berdetak kencang. Mayat ini sebenarnya adalah anggota keluarga Zhuowen. Apalagi dia juga mengenal orang tersebut. Dia adalah junior dari generasi yang sama dengan keluarga Zhuowen. Namanya Zhuowen. Ketika Zhuowen menjadi pemimpin pavilion-pavilion naga terselubung, Zhuowen ini juga mengirimkan hadiah kepada Zhuowen. Hubungan mereka bisa dibilang baik. Tapi sekarang, dia telah berubah menjadi mayat sedingin es. Siapa kamu? Bagaimana Anda memasuki Istana Perdamaian Arit? Kedua orang itu tiba-tiba menemukan Zhuowen di balik pilar batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Mereka belum pernah melihat orang ini di Arit Peace Palace sebelumnya. Terlebih lagi, penampilan orang ini sangat asing. Jika mereka tidak menemukannya di balik pilar batu, maka mereka khawatir dia sama sekali tidak sederhana. Turunkan dia, lalu bawa aku ke kamar. Kulit Zhuowen sedingin es. Dari percakapan tadi, sepertinya Sutian Liang sudah gila dan menyiksa anggota klan keluarga Zhuowen. Dia bahkan telah menyiksa 10 orang di antara mereka hingga tewas. Saat ini, hati Zhuowen membara karena kecemasan. Dia harus bergegas ke kamar dan menyelamatkan anggota klannya. Kamu benar-benar bukan seseorang dari rumah Markis 100 Sungai. Kamu benar-benar berani menyusup ke dalam rumah itu. Apakah kamu bosan hidup? Hari ini, aku akan menangkapmu dan membawamu menemui pewaris mahkota. Pelayan jangkung dan kurus yang berdiri di depan meletakkan tangan di pinggul, seringai dingin di wajahnya. Dia memandang Zhuowen seolah-olah sedang melihat orang mati. Menurutnya, Zhuowen hanya mencari kematian dengan menyusup ke rumah Markis 100 Sungai. Poci. Cahaya dingin menyala dan darah mengalir keluar. Suara pelayan yang tinggi dan kurus itu tiba-tiba berakhir. Dia mencengkram lehernya dan menatap pemuda misterius di depannya dengan ngeri. Lalu, dia perlahan merosot ke tanah. Pelayan pendek dan gemuk lainnya memandangi pelayan jangkung dan kurus yang kehabisan nafas. Seluruh tubuhnya gemetar dan giginya bergemeletuk. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut dan berkata, Tuan, tolong selamatkan nyawa saya. Jangan bunuh saya. Pelayan yang tinggi dan kurus itu lebih kuat darinya. Sekarang dia terbunuh dalam satu gerakan, pelayan pendek dan gemuk itu secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan pemuda misterius di depannya. Dia segera berlutut dan memohon ampun. Bawa aku ke kamar, atau mati. Tatapan Zuo Wen sangat dingin. Saat dia melihat ke arah Zuo Jun, yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar, niat membunuh di hati Zuo Wen terhadap Su Tian Liang melonjak semakin hebat. Baiklah baiklah, aku akan membawamu ke kamar. Pelayan pendek dan gemuk itu tersenyum pahit dan hanya bisa setuju. Dia tahu jika dia tidak setuju, pemuda di depannya akan langsung membunuhnya dengan serangan tombak. Perlahan berjalan menuju mayat Zuo Jun, mata Zuo Wen dipenuhi kesedihan. Dia menutup mata Zuo Jun yang marah dan dengan tenang berkata, jangan khawatir. Hari ini, Su Tian Liang pasti akan mati. Mendengar ini, mata pelayan pendek dan gemuk itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Pemuda misterius ini sebenarnya ada di sini untuk membunuh Putra Mahkota. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Putra Mahkota? Dia mungkin di sini untuk mati. Memikirkan hal ini, pelayan pendek dan gemuk itu menggelengkan kepalanya. Dia merasa pemuda misterius ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ia justru berani menantang Putra Mahkota. Pimpin jalan. Jangan main-main. Tombakku akan selalu berlari lebih cepat darimu. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya bawa aku ke Su Tian Liang. Tatapan Zuo Wen dingin saat dia menempelkan ujung tombak ke punggung pelayan pendek dan gemuk itu. Aku tidak berani. Aku akan memimpin jalan untukmu. Merasakan dinginnya punggungnya, tubuh pelayan pendek dan gemuk itu menjadi dingin. Dia segera membawa Zuo Wen kerak buku yang sudah dibuka. Di belakang rak buku ada terowongan yang dalam. Ada lampu minyak di kedua sisinya, jadi garis pandangnya cukup jelas. Mengikuti pelayan pendek dan gemuk itu, Zuo Wen perlahan memasuki terowongan, tapi dia tidak lengah. Di kedalaman terowongan, ada ruang yang sangat luas. Dinding ruangan ini terbuat dari batu, dan ada lampu besar yang tergantung di udara. Mereka seperti matahari kecil, menerangi ruang gelap ini. Ada berbagai macam alat penyiksaan di ruang ini. Saat ini, instrumen-instrumen tersebut sedikit banyak berlumuran darah. Bau darah memenuhi seluruh ruangan. Di tengah ruang ini terdapat puluhan salib kayu. Ada orang yang terikat pada salib ini. Jika Zuo Wen ada di sini, dia pasti akan mengenali orang-orang ini. Mereka semua adalah anggota keluarga Zuo. Kakek Zuo Xiangding, Paman besar Zuo Bei Tian, Paman kedua Zuo Ding Tian, dan Zuo Wen juga memiliki cukup banyak orang jenius di generasi yang sama. Kebanyakan dari mereka penuh dengan bekas luka dan luka di sekujur tubuh mereka. Darah merah ceri menetes ke tanah. Di bawah salib, ada banyak orang yang berpakaian seperti pelayan. Mereka memegang cambuk di tangan mereka dan melambaikannya kepada orang-orang yang disalib, meninggalkan bekas luka baru di tubuh mereka. Pada saat ini, Su Tian Liang sedang duduk di depan orang banyak, melihat ekspresi menyakitkan orang-orang disalib dengan tatapan mengejek. Di samping Su Tian Liang berdiri seorang pria parubaya berbaju biru dengan aura menakutkan dan ekspresi dingin. He he, jangan salahkan aku, Su Tian Liang. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan bajingan dari keluarga Zuo bernama Zuo Wen itu. Dia tidak hanya membunuh saudara laki-laki kedua saya, tetapi dia juga menyebabkan saya kehilangan warisan kuno saya. Dia pantas mati dalam warisan setan darah. Su Tian Liang berkata perlahan. Pembunuhan yang bagus. Rumah baikuan markis Anda tidak bagus. Aku sangat benci Zuo Wen tidak membunuhmu saat itu. 597 Su Tian Liang segera melihat seorang lelaki tua tegap dengan kepala penuh rambut perak berdiri di depan salib. Dia mencibir. Kamu pasti Zuo Siang Ding, kan? Kakek Zuo Wen. He he, emosimu sangat mirip dengan si brengsek Zuo Wen itu. Tapi justru inilah yang paling aku benci. Su Tian Liang perlahan berdiri dan berjalan ke arah Zuo Siang Ding. Dia memandang lelaki tua yang penuh luka namun tetap menolak untuk menyerah. Jejak rasa jijik muncul di mata Su Tian Liang. Ekspresi ini sangat mirip dengan ekspresi Zuo Wen. Seperti anak anjing, seperti anjing tua. Sepertinya tuan ini tidak memperlakukanmu dengan cukup baik. Teman-teman, bawakan saya pilar merek perunggu. Saya ingin menghibur orang tua ini dengan baik. Su Tian Liang mencibir. Banyak orang yang hadir memucat ketika mendengar ini. Pilar merek perunggu adalah alat penyiksaan yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa pilar itu terhubung ke magma jauh di bawah tanah dan tahanan akan diikat padanya. Magma itu sangat panas, cukup untuk membakar pilar merek perunggu menjadi merah. Suhunya telah mencapai hampir seribu derajat. Bahkan seorang kultifator kaisar rilem terhebat akan menderita sakit yang tak tertahankan jika mereka terjebak di dalam pilar. Su Tian Liang, kamu bajingan? Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Kemampuan macam apa itu bagi ayahku? Zuo Xiang Ding dan Zuo Bei Tian sangat marah ketika mereka berteriak serempak. Zuo Xiang Ding sudah terluka para akibat penyiksaan sebelumnya. Jika dia diikat pada pilar merek perunggu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Kalian berdua tidak perlu terburu-buru. Giliran kalian akan segera tiba. Tidak perlu terburu-buru untuk mati. Su Tian Liang mencibir. Dia mengabaikan anggota keluarga Zuo yang hirup-pikuk di belakangnya dan mengambil tongkat perunggu dari seorang pelayan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan batang kecil itu dengan cepat melebar hingga panjangnya beberapa ribu kaki. Su Tian Liang membantingnya jauh ke dalam tanah. Seketika, gelombang panas yang mengerikan melanda, menyebabkan suhu seluruh ruangan melonjak seperti kompor panas. Banyak orang di dalam berkeringat deras, dan pilar perunggu yang dimasukkan ke dalam tanah langsung berubah menjadi merah. Melihat pilar merah, ekspresi banyak orang berubah. Semua orang bisa membayangkan jika mereka diikat pada pilar, miscaya mereka akan mati. Ekspresi Zuo Xiang Ding tidak berubah. Dia mengabaikan pilar perunggu dan menatap lurus ke arah Su Tian Liang. Faktanya, ketika dia mendengar berita kematian Zuo Wen, hatinya sudah mati. Zuo Wen adalah seorang jenius paling menonjol dari garis keturunan Ryuka. Dia bahkan lebih menantang surga daripada Zuo Xiaotian. Setelah Zuo Xiaotian hilang 10 tahun yang lalu, Zuo Xiang Ding menaruh semua harapannya untuk menghidupkan kembali garis keturunan Ryuka pada Zuo Zuo Wen. Sayangnya, Zuo Wen juga terjatuh. Bagaimana mungkin Zuo Xiang Ding tidak sedih? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sekarang, dia menganggap enteng hidup dan mati. Bawalah benda tua ini ke sini. Saya pribadi akan mengikatnya ke pilar perunggu. Berdiri di samping pilar perunggu, Su Tian Liang memandang Zuo Xiang Ding dengan ekspresi mengejek. Kedua pelayan itu tidak berani lalai. Mereka segera mengantar Zuo Xiang Ding ke depan pilar perunggu. Pria tua, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Anda dapat mengucapkannya sekarang. Mungkin jika suasana hati saya sedang baik, saya akan membantu Anda mencapainya. Su Tian Liang mencibir. Kata-kata terakhirku sederhana. Artinya, kamu, Su Tian Liang, dan rumah Markis Baicuan akan dihancurkan. Kamu, yang membunuh keluarga Zuoku, tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Zuo Xiang Ding menegakkan punggungnya dan berkata dengan tidak merendahkan atau sombong. Huff, kamu benar-benar keras kepala, tapi aku tidak akan peduli dengan orang yang akan mati. Su Tian Liang mendengus dingin. Dengan pukulan tangan kanannya, kekuatan yang kuat melonjak. Zuo Xiang Ding langsung mundur dan bersandar pada pilar perunggu di belakangnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Mata Zuo Xiang Ding membelalak dan wajahnya penuh kesakitan. Namun, dia tidak bersuara dan hanya menatap Su Tian Liang. Bagian terbaiknya masih akan datang. Kamu tidak perlu menatapku, hehehe. Su Tian Liang mencibir. Tanpa disadari, rantai tembaga muncul di telapak tangannya. Dengan lambayan tangan kanannya, rantai tembaga melilit Zuo Xiang Ding seperti ular. Dia ingin mengikat Zuo Xiang Ding rat-rat ke pilar perunggu. Dentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar saat kilatan dingin dengan cepat melintas di udara. Rantai tembaga yang hendak membungkus Zuo Xiang Ding langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, tombak tulang diam-diam berdiri di depan pilar perunggu. Siapa ini? Wajah Su Tian Liang muram dan dia terus mundur. Namun, ketika dia melihat tulang tombak di depannya, pupil matanya menyusut. Dia terlalu familiar dengan senjata ini. Tombak tulang inilah yang menembus tulang belikatnya dan memaksanya melepaskan warisan kuno. Tombak tulang skala naga tirani. Zuo Wen, Su Tian Liang mau tidak mau berseru. Wuss. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu memusatkan perhatian mereka pada tombak tulang. Orang-orang di rumah Markis Bai Cuan Muram, tetapi orang-orang di keluarga Zuo sangat terkejut. Zuo Wen tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Pada saat ini, orang-orang keluarga Zuo hanya memikirkan hal ini di benak mereka. Zuo Wen. Zuo Xiang Ding roboh ke tanah. Melihat tombak tulang skala naga tirani, dia sudah menangis. Orang tua yang tidak mengubah ekspresinya saat menghadap pilar perunggu ini justru mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya karena adanya tulang tombak. Suara mendesing. Sesosok melintas, kilat menyambar di bawah kakinya. Seorang pemuda berambut hitam berdiri di atas tombak tulang dengan satu kaki. Dua pasang sayap petir terbentang di belakang punggungnya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi dunia petir. Zuo Wen. Zuo Wen. Begitu pemuda berambut hitam itu muncul, orang-orang dari keluarga Zuo, yang diikat di salib, mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Semua orang tersenyum. Keluarga Zuo telah lama menganggap Zuo Wen sebagai harapan kebangkitan Ryuka. Selama Zuo Wen tidak mati, keluarga Zuo dan Ryuka pasti akan bangkit kembali. Namun, jika Zuo Wen meninggal, semua harapan akan hilang. Oleh karena itu, saat Zuo Wen muncul, orang-orang dari keluarga Zuo tersenyum bahagia. Ini karena pahlawan di hati mereka akhirnya tiba di saat-saat terakhir. Ledakan, ledakan, Zuo Wen menghentakkan kakinya dengan ekspresi dingin. Melihat Zuo Siang Ding, yang lumpuh di tanah, dan orang-orang dari keluarga Zuo yang diikat di salib, mata Zuo Wen dipenuhi dengan kemarahan yang sangat besar. Petir tak berujung keluar dari sayap petir Zuo Wen seperti pedang paling tajam. Dalam sekejap, pengekangan terhadap anggota keluarga Zuo runtuh. Kemudian, semua anggota keluarga Zuo berkumpul di sekitar Zuo Wen. Zuo Wen perlahan datang ke sisi Zuo Siang Ding dan dengan lembut membantu lelaki tua berambut perak itu berdiri. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Kakek, saya minta maaf. Aku tidak melindungimu dan keluargamu. Saya pantas mati. Zuo Wen berkata dengan suara rendah. Hatinya dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Jika dia tidak memilih untuk tinggal di tanah warisan setan darah dan langsung pergi, mungkin ini tidak akan terjadi. Zuo Wen selalu merasa bersalah tentang hal ini. Tidak apa-apa. Senang sekali kamu kembali. Zuo Siang Ding tampak emosional dan menangis bahagia. Zuo Wen, aku tidak menyangka bajingan sepertimu bisa keluar dari menara vitalitas. Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Namun, keberuntunganmu telah berakhir. Anda berani masuk ke baikuan Markis Mansion saya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan mati di sini. Meskipun Sutian Liang terkejut, dia masih berbicara dengan dingin kepada Zuo Wen dan memandang Zuo Wen dengan ekspresi waspada. Yang membuat Sutian Liang tercengang adalah Zuo Wen bahkan tidak melihatnya dari awal sampai akhir. Sebaliknya, dia mengeluarkan ramuan berharga dan menyerahkannya kepada anggota keluarga Zuo. Obat mujarab ini diperoleh Zuo Wen dari tanah warisan setan darah. Jumlahnya sangat melimpah. Ramuan kelas 4 Zuo Wen, bagaimana kamu memiliki begitu banyak ramuan kelas 4? Astaga, ini sebenarnya ramuan kelas 5. Aura obat yang kaya ini hanya bisa berasal dari ramuan kelas 5. Anggota keluarga Zuo menjadi gempar dari waktu ke waktu. Mereka semua melihat ramuan yang dikeluarkan Zuo Wen dengan takjub. Ramuan ini pada dasarnya adalah ramuan tingkat 4, dan ramuan tingkat 5 diserahkan oleh Zuo Wen kepada Zuo Xiangding. Ada begitu banyak ramuan tingkat 4, dan bahkan ada ramuan tingkat 5 di antara mereka. Tidak hanya anggota keluarga Zuo yang terkejut, tetapi bahkan orang-orang di sekitar rumah Markis Baicuan pun terkejut. Meskipun Baicuan Markis Mansion besar, tidak banyak ramuan kelas 4 yang tersedia. Terutama ramuan kelas 5, bahkan Baicuan Markis Mansion mereka relatif langka. Namun, Zuo Wen langsung mengeluarkannya dan terlihat sangat santai, seolah-olah dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Zuo Wen, ramuan kelas 5 ini terlalu berharga. Anda harus menyimpannya sendiri. Namun, Zuo Xiangding agak ragu-ragu. Ramuan roh tingkat 5 sangat berharga, dan dia tidak mau menggunakannya. Kakek, yakinlah, saya tidak kekurangan ramuan. Sejak saya keluar dari warisan setan darah, itu berarti saya telah memperoleh warisan setan darah. Dengan nama warisan setan darah, menurutmu apakah aku kekurangan ramuan ini? Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Begitu kata-kata Zuo Wen keluar, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda yang memegang tombak tulang. Warisan setan darah benar-benar diperoleh oleh Zuo Wen. Su Tian Liang juga tercengang. Awalnya, menurutnya, Zuo Wen keluar hidup-hidup karena keberuntungan, dan bukan karena dia mendapatkan warisan iblis darah. Tapi sekarang, kata-kata Zuo Wen membuatnya tercengang. Warisan setan darah adalah warisan paling menakutkan di tanah warisan. Zuo Wen benar-benar mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Luhan Tian tidak dapat lakukan 100 tahun yang lalu. Namun, seringai muncul di wajah Su Tian Liang. Dia tidak percaya bahwa Zuo Wen bisa mendapatkan warisan Blood Demon. Menurutnya, Zuo Wen mengatakan ini untuk mengintimidasi mereka. Zuo Wen, trikmu sungguh kekanak-kanakan. Apakah menurut Anda kebohongan dalam mendapatkan warisan setan darah dapat menghalangi kita? Belum lagi kamu tidak mendapatkan warisan setan darah, meskipun kamu mendapatkannya. Lalu kenapa? Hari ini, kamu masih tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Su Tian Liang mencibir. Namun, Zuo Wen tetap mengabaikan Su Tian Liang. Sebaliknya, dia diam-diam menyembuhkan anggota keluarga Zuo, sepenuhnya mengabaikan Su Tian Liang. Dasar bajingan, beraninya kamu mengabaikanku. Jangan kira kamu bisa melompat ke atasku hanya karena kamu mengalahkanku karena keberuntungan di tanah warisan. Sekarang aku telah maju ke tahap pertengahan tahap kaisar tertinggi. Aku khawatir kamu bukan lagi lawanku. Namun, kata-kata Su Tian Liang kembali diabaikan oleh Zuo Wen. Tiba-tiba, dada Su Tian Liang menjadi sangat sesak. Dia meraung marah dan bergegas menuju Zuo Wen. Hari ini, dia pasti akan memberi pelajaran pada Zuo Wen yang sombong ini. Beraninya dia mengabaikannya, Su Tian Liang. Menurut Zuo Wen, siapa dia? 598. Seketika, pemandangan itu menjadi sunyi senyap. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin terjatuh. Melihat Su Tian Liang, yang terbaring di tanah belasan meter jauhnya, baik anggota klan Zuo maupun para pelayanan, rumah markis dari Baicuan menarik napas dingin. Su Tian Liang adalah ahli rilem kaisar tertinggi tingkat menengah roda 4, tetapi dia dikirim terbang sambil muntah darah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Seberapa kuat Zuo Wen? Putra mahkota tertua, apakah kamu baik-baik saja? Pria parubaya berpakaian biru, yang berdiri diam di samping, berubah menjadi bayangan biru dan membantu Su Tian Liang, yang jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, berdiri. Jejak kesungguhan muncul di wajahnya yang dingin. Saat Zuo Wen menyerang barusan, aura yang tiba-tiba meletus membuatnya gemetar ketakutan. Su kamu, bunuh si bajingan Zuo Wen itu untukku. Su Tian Liang berdiri, rambutnya acak-acakan. Matanya merah saat dia menatap pria parubaya berpakaian biru dan meraung. Dia terlalu tidak mau menerima bahwa dia telah dikalahkan oleh orang yang sama dua kali. Terlebih lagi, untuk kedua kalinya, dia dikalahkan dalam satu pukulan. Su Tian Liang tidak bodoh, dia tahu bahwa kekuatan Zuo Wen pasti jauh di atasnya. Kalau tidak, dia tidak akan dikalahkan secara menyeluruh. Putra Mahkota tertua, anak laki-laki ini tidak sederhana. Segera tinggalkan tempat ini dan panggil ahli rumah untuk mengepum dan membunuhnya. Kami pasti bisa membunuhnya. Kalau tidak, kita mungkin tidak cukup, kata pria parubaya berpakaian biru itu dengan sungguh-sungguh. Apa? Su Yu? Anda adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat menengah roda empat. Apakah kamu masih belum cocok untuk anak ini? kata Su Tian Liang dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Zuo Wen benar-benar kuat. Su Yu adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat menengah roda empat. Dia mungkin tidak takut sama sekali pada Elefe Yi Tao, tapi sekarang dia sangat takut pada Zuo Wen. Tentu saja, Su Tian Liang menganggapnya sulit dipercaya. Aura anak laki-laki ini tidak lebih lemah dari ahli rilem kaisar tertinggi tingkat menengah roda empat. Selain itu, dia mungkin memiliki banyak kartu truf. Bahkan aku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, sangat berbahaya bagimu untuk melakukannya. Tetap di sini, pria parubaya berpakaian biru, Su Yu, berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, wajah Su Tian Liang menjadi gelap. Dia tidak menyangka Su Yu mempunyai penilaian yang tinggi terhadap Zuo Wen. Ditambah dengan kekalahan telak barusan, Su Tian Liang tahu bahwa Zuo Wen tidak sama seperti sebelumnya. Ya, kalian tunda Zuo Wen. Saya akan segera memanggil para ahli dari rumah-rumah Marcus of Baichuan. Mata Su Tian Liang berkedip, bisik Su Tian Liang. Setelah itu, sosok Su Tian Liang melintas dan langsung menuju koridor di belakang. Jelas sekali, dia bermaksud meninggalkan tempat ini untuk meminta bala bantuan. Su Tian Liang, apakah kamu pikir kamu bisa kembali ke sini? Mata Zuo Wen menyipit saat dia melihat sosok Su Tian Liang yang melarikan diri. Tangan kanannya tiba-tiba menamparkan, dan segera, cahaya kemasan berkedip dan meluap ke segala arah. Telapak tangan emas besar mengembun di udara dan menamparkan punggung Su Tian Liang yang melarikan diri. Zuo Wen, lawanmu adalah aku, bukan putra mahkota pertama. Su kamu mendengus dingin. Aura ahli alam kaisar tertinggi tingkat menengah roda empat melonjak. Rambut hitamnya menari tertiup angin dan matanya bersinar. Dia juga menyerang dengan telapak tangan hitam besar untuk bertemu dengan telapak tangan emas Zuo Wen. Gemuruh. Telapak tangan bertabrakan. Emas dan hitam seperti dua ekstrim, membagi seluruh ruang menjadi dua warna, emas dan hitam. Bisakah kamu memblokirnya? Dengan mendengus dingin, niat membunuh Zuo Wen melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung sampai di atas kedua telapak tangan. Semua 360 titik akupuntur di tubuhnya dibuka. Seluruh tubuh Zuo Wen bersinar dengan cahaya kemasan, seperti budak kuno yang husuk. Hancurkan. Telapak tangan itu bergerak melalui kehampaan dan menempel pada telapak tangan emas yang besar. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar seperti matahari kecil, begitu terang hingga semua orang tidak bisa membuka mata. Retakan. Dalam waktu dua tarikan napas, cahaya kemasan sepenuhnya menekan cahaya hitam. Telapak tangan hitam Su Yu pecah seperti kaca. Su Yu mundur terus-menerus, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh kejutan. Su Tian Liang, yang melarikan diri menuju koridor, juga melihat situasi aneh di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Su Yu muntah darah. Dalam pertukaran pukulan, Su Yu sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Penemuan ini membuat Su Tian Liang terhuyung. Kekuatan Zua Wen terlalu menakutkan. Untungnya, Su Yu menyuruhnya melarikan diri secepatnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar mati di tangan Zua Wen. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Tunggu sampai saya mengumpulkan semua ahli di kediaman. Zua Wen, kamu pasti akan mati. Bergumam pada dirinya sendiri, Su Tian Liang mempercepat. Ancaman yang diberikan Zua Wen padanya terlalu kuat. Dia harus keluar secepat mungkin. Minggir, atau mati. Melihat Su Tian Liang yang menghilang di koridor, Zua Wen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa setelah Su Tian Liang melarikan diri, dia pasti akan mengumpulkan semua ahli di kediamannya. Meskipun dia tidak takut karena niat tombak Luhantian, dia tidak dapat menjamin keselamatan keluarga Zua, jadi dia sedikit cemas. Wajah Su Yu penuh ketakutan, tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia berkata kepada para pelayan Marcus Mansion yang gemetar, hentikan anak ini. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Begitu kata-kata Su Yu keluar, wajah para pelayan di sekitarnya berubah. Di bawah tatapan acu-ta'acu Su Yu, mereka semua berkumpul di depan Su Yu dan menghalangi jalan Zua Wen. Zua Wen, ketika Pangeran Tertua melarikan diri, itu akan menjadi saat kematian bagi kalian para pengkhianat. Jika kamu menyerah sekarang, aku, Su Yu, akan memohon padamu kepada Pangeran Tertua. Mungkin Pangeran Tertua akan menyelamatkan nyawamu. Su Yu menatap Zua Wen dengan ketakutan. Dia bahkan menggunakan Marcus Mansion untuk menghalangi Zua Wen dan yang lainnya. Zua Wen mencibir, apakah Su Yu benar-benar mengira dia bodoh? Menyerah tanpa perlawanan, mungkin hanya orang bodoh yang mau menerima kondisi seperti itu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Anda sebaiknya menyimpan kata-kata Anda di Neterworld. Sambil mencibir, Zua Wen menghentakkan kakinya dan dua pasang sayap guntur terbentang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi guntur yang aneh dan tidak dapat diprediksi, dan langsung sampai di atas Su Yu dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat jenis kebakaran bumi tiba-tiba muncul dari tubuh Zua Wen. Dengan perubahan gerakan tangannya, keempat jenis api bumi tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi empat warna api yang menakutkan secara bergantian. Begitu api empat warna keluar, suhu yang mengerikan keluar. Dalam sekejap, seluruh ruang di atas berubah menjadi lautan api yang mengerikan, dan kemudian lautan api yang mengerikan itu tiba-tiba jatuh seperti langit yang runtuh. Semuanya, mari bekerja sama untuk memblokirnya. Wajah Su Yu sedikit berubah dan dia dengan cepat berteriak. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan kekuatan mengerikan menyembur keluar. Para pelayan lainnya juga mengangkat tangan dan melepaskan jurus terbaik mereka. Dalam sekejap, energi warna-warni menyebar seperti alam semesta cahaya dan berubah menjadi perisai bundar lima warna berbentuk setengah lingkaran di udara. Ini adalah perisai energi pertahanan yang dibuat bersama oleh Su Yu dan yang lainnya. Ledakan Lautan api empat warna turun dan membombardir perisai bundar lima warna. Getaran yang menghancurkan bumi menyebar ke seluruh ruang. Namun, perisai bundar lima warna itu cukup mengesankan. Itu hampir tidak berhasil memblokir korosi dari api empat warna. Su Yu dan yang lainnya menghela nafas lega. Di antara mereka, Su Yu menggelengkan kepalanya dan mengejek, Su Awen. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Menyerah sekarang. Ketika Tuan dari Marcus Mansion tiba, saya bisa menjamin hidup Anda di depan pangeran tertua. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Sudut mulut Su Awen melengkung menjadi senyuman dingin. Dengan hentakan kakinya, nyala api putih dingin perlahan muncul dari tubuh Su Awen. Untuk sesaat, suhu di sekitar turun drastis. Nyala api ini adalah salah satu api bumi yang diperoleh Su Awen dari tanah warisan setan darah. Itu disebut sembilan api dingin dunia bawah. Api bumi yang lain. Murid Su Yu menyusut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Baru saja, Su Awen telah melepaskan empat kebakaran bumi, yang sudah sangat menakutkan. Tapi sekarang, orang ini benar-benar melepaskan satu earth fire. Ayo kita coba kekuatan api lima warna. Begitu sembilan kata api dingin muncul, gerakan tangan Su Awen tiba-tiba berubah. Di bawah pengaruh teknik peleburan api, api dingin sembilan kata yang dingin bergabung menjadi api empat warna di langit. Tiba-tiba, lautan api empat warna bergulung seperti ombak. Di antara keempat warna itu, ada bekas warna putih dingin. Api empat warna akhirnya berubah menjadi api lima warna. Bang! Begitu api lima warna terbentuk, kekuatan mengerikan melonjak. Perisai bundar lima warna di atas Su Yu dan yang lainnya seperti kaca rapuh, runtuh sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi debu. Tidak! Kami tidak ingin mati, tolong lepaskan kami. Nyala api yang mengerikan. Saat perisai bundar lima warna hancur, api pemurnian lima warna langsung menelan Su Yu dan yang lainnya di bawah. Segera, jeritan menyedihkan terdengar satu demi satu. Dalam sekejap, semua orang kecuali Su Yu telah berubah menjadi abu oleh api pemurnian lima warna. Su Yu adalah yang terkuat, tetapi saat ini dia juga penuh dengan luka. Seluruh tubuhnya mengejang dan dia setengah mati, tidak jauh dari kematian. Kakek, ikuti aku. Aku akan membawamu keluar dari Arid Peace Palace dulu. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mengabaikan Su Yu yang setengah mati, Zhuawan berbicara kepada Zhuo Xiangding dan anggota keluarga Zhuo lainnya di belakangnya. Mem, kami akan mendengarkanmu. Anda bisa membuat keputusan. Saat ini, wajah Zhuo Xiangding penuh dengan kepuasan. Kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Zhuawan barusan telah membuatnya puas. Semakin kuat Zhuawan, semakin makmur keluarga Zhuo mereka. Jika Zhuawan bisa mencapai level mantan patriar keluarga Ryuka, maka mereka bisa menghidupkan kembali keluarga Ryuka. Zhuawan mengangguk. Dia memimpin Zhuo Xiangding dan yang lainnya lebih jauh ke koridor. Ketika mereka sampai di ujung, mereka semua berhenti. Ini karena mereka menemukan bahwa pada waktu yang tidak diketahui, ruang bawah tanah ini telah ditutup. Itu pasti dilakukan oleh Su Tianliang itu. Setelah orang itu melarikan diri, dia berencana menjebak kita di sini. Kata Zhuo Xiangding, kulitnya jelek. Tidak apa-apa. Lihat saja aku dengan paksa mendobrak ruang ini. Zhuawan menggelengkan kepalanya. Su Tianliang pernah berkata bahwa ruangan ini diciptakan oleh meteorit yang jatuh dari langit. Bahkan ahli rilem kaisar tertinggi beroda 5 mungkin tidak dapat membukanya. Saya khawatir hanya kaisar tertinggi beroda 6 yang bisa membukanya. Pakar alam mungkin bisa melakukannya. Zhuo Xiangding memandang Zhuawan dengan sedikit khawatir. Meskipun Zhuawan telah membunuh Su Yu, kekuatannya paling tidak sebanding dengan ahli puncak alam kaisar tertinggi roda 5. Kesenjangan antara ahli rilem kaisar tertinggi roda 6 dan ahli rilem kaisar tertinggi roda 5 sangat besar, jadi Zhuo Xiangding khawatir. Mari kita coba. Sudut mulut Zhuawan melengkung. Tiba-tiba, nyala api pemurnian lima warna menyembur keluar. Kemudian, ice flame secret rune di punggung tangannya meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Adapun kristal biru yang terbentuk oleh suhu dingin yang ekstrim, perlahan mendekati api pemurnian lima warna. 599 Di luar Arithis Palace, sesosok tubuh yang tertekan lewat. Dia menoleh dan menatap istana perdamaian gersang yang besar di belakangnya. Dia dengan dingin berkata, Zhuawan, dasar bajingan, tunggu saja. Ruangan di bawah Arithis Palace milikku dibentuk oleh meteor yang jatuh dari langit. Tidak peduli seberapa menantangnya Anda, Anda tidak akan pernah bisa memecahkannya. Setelah aku mengumpulkan master, aku akan menunjukkan kepadamu siapa bosnya. Orang ini adalah Sutian Liang yang baru saja melarikan diri dari kamar. Saat ini, wajahnya dipenuhi ketakutan. Zhuawan terlalu menakutkan, bahkan Su Yu telah dipaksa kembali olehnya. Jika dia menghadapi Zhuawan, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Sutian Liang mengeluarkan token giok dari dadanya. Permukaan token giok berkilauan dengan cahaya cemerlang, berkilau dan tembus cahaya. Token giok ini adalah token giok pemanggilan. Setelah dihancurkan, itu akan mengeluarkan fluktuasi informasi khusus. Fluktuasi informasi ini dapat ditransmisikan hingga puluhan ribu mil jauhnya dan dapat digunakan untuk memanggil tetua kuat dari rumah Markis 100 Sungai. Bagaimanapun, rumah Markis 100 Sungai adalah salah satu dari lima pengaruh super di ibu kota kabupaten. Mereka yang bisa menjadi tetua semuanya setidaknya berada di alam kaisar roda lima yang ekstrim. Dan, rumah Markis 100 Sungai memiliki tetua dengan kekuatan dua digit. Bang! Sutian Liang dengan keras menghancurkan token giok itu. Segera, fluktuasi energi yang aneh menyebar ke segala arah, menyebar ke setiap sudut rumah Markis 100 Sungai. Adapun seniman bela diri yang kuat di setiap sudut rumah Markis 100 Sungai, mereka semua merasakan gejolak yang aneh ini. Beberapa seniman bela diri bahkan mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa ini adalah aura token giok pemanggil. Itu sebenarnya adalah token giok pemanggilan. Dari arah auranya, sepertinya itu berasal dari Arithis Palace. Mungkinkah putra mahkota berada dalam bahaya? Putra mahkota menggunakan token giok pemanggilan. Siapa yang begitu berani dan kuat hingga memaksa putra mahkota menggunakan token giok pemanggil? Kita harus segera pergi ke Istana Perdamaian Arithis. Mereka yang berani menyinggung rumah Markis 100 Sungai milikku harus dibunuh. Pergilah ke Istana Perdamaian yang kering. Washu, washu, washu. Setelah para seniman bela diri di setiap sudut rumah Markis 100 Sungai merasakan aura token giok pemanggil, mereka semua melangkah maju dan menembak ke arah Istana Perdamaian Arithis. Mereka ingin melihat siapa yang berani menimbulkan masalah di rumah Markis 100 Sungai. Lebih dari selusin sosok melangkah melewati kehampaan, semuanya menuju Istana Perdamaian Arithis. Sosok-sosok ini semuanya memiliki aura yang sangat besar, namun menilai dari aura mereka, mereka semua berada di alam Kaisar Roda 5 atau lebih tinggi. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Roda 6. Dalam sekejap, sebagian besar tetua dari baikuan Markis Mansion dipanggil dengan token giok pemanggil. Aura yang luas melonjak di atas baikuan Markis Mansion seperti lautan luas. Di ruang tamu, Su Chang, yang berpura-pura sopan dan minum dengan lunantian, merasakan wajahnya bergedut. Dia juga merasakan aura token giok pemanggilan. Token giok pemanggilan ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berada di kediaman Markis dari baikuan yang telah mencapai alam Kaisar tertinggi. Istana Perdamaian Arithis mengirimkannya, Mungkinkah terjadi sesuatu pada Tian Liang? Su Chang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa jika bukan karena krisis hidup atau mati, Su Tian Liang tidak akan menggunakan token giok pemanggilan. Lagipula, proses pembuatan token giok pemanggilan tidaklah sederhana sama sekali. Token giok kecil membutuhkan harga yang sangat tinggi untuk membuatnya, jadi tidak mudah digunakan. Tidak, saya harus pergi ke Arithis Palace dan melihatnya. Memikirkannya, Su Chang masih merasa tidak nyaman dengan Su Tian Liang. Dia hanya memiliki total dua putra. Putra keduanya, Su Liang, telah dibunuh oleh Zua Wen di pagoda energi asal. Sekarang dia hanya memiliki Su Tian Liang sebagai putranya, dia tentu saja tidak bisa merasa nyaman. Memikirkan hal ini, Su Chang menangkupkan kedua tangannya ke arah Lu Nantian dan berkata, Saudara Lu, ada beberapa hal yang perlu saya tangani, jadi mohon maaf sebentar. Saat Su Chang berbicara, dia berdiri, ingin meninggalkan Ola. Tapi saat dia hendak melangkah keluar, kekuatan yang kuat melonjak, menghalangi pintu keluar. Mem, Saudara Lu, apa maksudnya ini? Merasakan kekuatan di depannya, kulit Su Chang menjadi gelap. Dia menoleh dan dengan dingin menatap Lu Nantian yang tersenyum. Dia mulai merasa cemas di dalam hatinya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Su Tian Liang. Haha, Saudara Su, jarang sekali saya datang ke rumah markis seratus sungai Anda. Anda belum menerima saya dengan benar. Bukankah terlalu kasar untuk pergi seperti ini? Lu Nantian perlahan berdiri, masih tersenyum. Mendengar ini, warna kulit Su Chang berubah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lu Nantian sengaja menghalanginya? Dia dengan dingin berpunuk dan berkata, Saudara Lu, lelucon ini tidak bagus. Saya pikir Anda tahu seluk-beluk rumah markis seratus sungai milik saya. Anda seharusnya tidak sebodoh itu menjadi musuh bersama kami, bukan? Haha, perkataan Saudara Su salah. Bukan karena rumah markis Kin kami ingin menjadi musuh dengan rumah markis seratus sungai Anda, tetapi rumah markis seratus sungai Anda ingin satu mil setelah mengambil satu inci. Saya khawatir Anda ingin menjadi penguasa wilayah kabupaten ini, bukan? Lu Nantian berkata dengan tenang. Warna kulit Su Chang berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Lu Nantian, apa yang Anda maksud dengan ini? Baru saja, Tian Liang dari Arithis Palace menggunakan token giok pemanggil. Apakah ini yang dilakukan oleh rumah markis Kin Anda? Saat ini, nada suara Su Chang menjadi tidak sopan. Dia tahu bahwa krisis Arithis Palace kemungkinan besar terkait dengan keluarga markis Kin. Karena Lu Nantian telah berulang kali memblokirnya, dia mungkin sebaiknya menghancurkan semua kepura-pura ramah dan tidak lagi bersikap sopan. Jadi bagaimana kalau itu? Jadi bagaimana jika tidak? Lu Nantian terkekeh, berbicara secara ambigu. Lu Nantian, apakah Anda lupa orang yang bersembunyi di rumah markis seratus sungai? Apakah Anda berani bergerak melawan rumah markis seratus sungai kami? Mata Su Chang menjadi semakin dingin saat dia langsung memanggil nama Lu Nantian. Apakah kamu berbicara tentang Su Ling Tian? Haha, anjing tua itu, keluarga markis Kin kita secara alami akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Tapi pertama-tama, kami harus berurusan dengan rumah markis seratus sungai Anda. Saat Su Ling Tian disebutkan, senyuman Lu Nantian memudar. Sebaliknya, itu digantikan dengan ekspresi dingin dan suram. Bang! Aura alam Suan Zun tiba-tiba melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Udara mendidih dan ruang berputar. Suasana seluruh aula menjadi sangat berat, seolah menakutkan. Hari ini, aku, Lu Nantian, di sini untuk menyelesaikan rekening dengan rumah markis seratus sungai-mu. Lu Nantian berjalan menuju Su Chang selangkah demi selangkah, auranya meningkat. Patriark sebelumnya, Lu Han Tian, telah dibunuh oleh Su Ling Tian. Bahkan banyak orang jenius dari keluarga Markis Kin telah dibunuh oleh Su Ling Tian. Seratus tahun yang lalu, kakak laki-lakinya, Lu Han Tian, telah ditipu oleh Su Ling Tian dan terjebak di tanah warisan setan darah. Kebencian membunuh ayah dan saudara laki-lakinya tidak bisa didamaikan. Namun, Lu Nantian telah bertahan selama hampir seratus tahun karena dia tahu bahwa keluarga Markis Kin memang jauh lebih kuat daripada rumah markis seratus sungai. Namun, Su Ling Tian terlalu kuat. Selama Su Ling Tian masih hidup, dia tidak akan berani menyentuh rumah Markis seratus sungai. Namun, kembalinya Lu Han Tian memberinya harapan. Terutama karena Lu Han Tian telah mencapai alam surgawi, dia tahu bahwa waktu untuk membalas dendam telah tiba. Oleh karena itu, Lu Nantian tidak berniat untuk bertahan lebih lama lagi. Lu Nantian, apa yang sedang Anda coba lakukan? Tahukah kamu tentang keberadaan Nenek Moyang kita? Jika Nenek Moyang kami tahu bahwa Anda berani menyentuh rumah Markis seratus sungai, rumah Markis Kin Anda akan tamat. Ekspresi Su Chang jelek, perilaku abnormal Lu Nantian membuatnya agak ragu. Di masa lalu, dengan keberadaan Su Ling Tian, Lu Nantian tidak berani menyentuh rumah Markis seratus sungai. Kenapa dia bertingkah tidak normal hari ini? Selesai, aku akan membunuhmu dulu dan membiarkan Su Ling Tian merasakan perasaan kehilangan anggota keluarga. Elefe Nantian mencibir. Dengan hentakan kakinya, aura mengerikan menyapu ke arah Su Chang seperti binatang buas. Bahkan hati Su Chang bergetar saat melihat aura itu. Berengsek, Lu Nantian, kamu memaksaku melakukan ini. Melihat Lu Nantian bergegas ke arahnya, Su Chang gemetar ketakutan. Lu Nantian jauh lebih kuat dari dia. Dia berteriak dan lari dari aula. Su Chang, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Sudut mulut Elefe Nantian meringkuk. Dia maju selangkah dan menembak ke arah Su Chang. Niat membunuh muncul dari matanya. Dia mengejar Su Chang dalam sekejap dan mengirimkan serangan telapak tangan ke punggung Su Chang. Su Chang terkejut. Dia berbalik dan bertemu telapak tangan Lu Nantian. Sambil mengerang, Su Chang terlempar sejauh seratus meter. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Su Chang, kamu akan mati hari ini. Elefe Nantian menindak lanjutinya. Kekuatan Su Chang jauh lebih lemah darinya, jadi dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Elefe Nantian melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan mengalir dengan kacau. Telapak tangan menakutkan setinggi beberapa ribu kaki mengembun dan menekan Su Chang. Lu Nantian, Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Apakah menurut Anda leluhur saya tidak akan waspada terhadap rumah Markiskin Anda? Huff, tidak mudah membunuhku. Mata Su Chang berkedip, seberkas cahaya tanpa sadar muncul di jarinya. Kemudian, sinar cahaya itu meluas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tingginya langsung menjadi seribu meter. Saat pancaran cahayanya memudar, ternyata itu adalah sungai yang panjangnya beberapa ribu meter. Itu seperti naga besar yang mengelilingi tubuh Su Chang, membentuk lingkaran pertahanan yang sempurna. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan setinggi seribu meter itu ditampar, tetapi bahkan tidak bisa menggerakkan sungai berkilauan di sekitar Su Chang. Armor Sol, semua sungai mencapai laut. Anda juga telah mencapai alam mulia keempat. Lu Nantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat sungai yang menakutkan di sekitar Su Chang. Dia tahu bahwa jiwa pelindung keluarga Markis Baicuan adalah semua sungai mencapai laut. Namun, jika seorang kultifator belum mencapai alam mulia keempat, jiwa pelindung tidak akan bisa terwujud dan kekuatannya tidak akan dilepaskan. Itu tidak ada gunanya. Namun, sungai besar di sekitar tubuh Su Chang memang merupakan lautan jiwa armor yang berisi semua sungai. Lebih jauh lagi, itu adalah armor Sol Ocean yang mengandung semua sungai. Hanya empat yang mulia yang dapat mewujudkan armor souls. Haha, saya belum mencapai alam mulia keempat dan saya masih berada di puncak alam kaisar roda ke-9 tertinggi. Namun, cara nenek moyang saya luar biasa. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mewujudkan armor Sol ku terlebih dahulu. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan alam mulia keempat yang sebenarnya, itu lebih dari cukup untuk menghentikan Anda. Su Chang menginjak sungai besar yang kosong dan menatap Lu Nantian. Matanya dipenuhi rasa dingin. Perwujudan armor Sol adalah kartu truth rahasianya. Hari ini, hal itu terungkap karena Lu Nantian. Hal ini membuatnya sangat membenci Su Chang. Su Ling Tian lagi. Huff, jadi bagaimana jika kamu mewujudkan armor Sol terlebih dahulu? Kekuatanmu hanya ada di alam kaisar roda ke-9 tertinggi. Apakah kamu pikir kamu cocok untukku? Lu Nantian mendengus dingin. Tubuhnya dipenuhi cahaya seperti matahari kecil. Kemudian, gerbang setinggi 3.000 meter muncul di kehampaan di belakangnya. Masing-masing dari mereka gigih dan memiliki aura yang melonjak. Di permukaan gerbang, ada rune rumit yang tampak seperti berudu. Armor jiwa, gerbang tersegel. 600. Aura yang kuat itu seperti naga yang melonjak, mendatangkan malapetaka di seluruh langit. Dalam sekejap, fenomena aneh muncul di langit. Kilat menyambar dan guntur menggelegar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada fenomena mengerikan di langit? Seketika, seluruh provinsi tertarik dengan aura Su Chang dan Elefe Nantian. Ketika mereka melihat sungai raksasa seperti naga dan pintu raksasa seperti gunung saling berhadapan di langit, mereka semua menghirup udara dingin. Perwujudan pelindung jiwa, apakah ini pertarungan antara dua ahli alam mulia ke-4? Itu adalah pintu tertutup rumah Markis Kin. Saya khawatir orang ini adalah pemilik rumah Markis Kin, Lunantian. Siapa orang lainnya? Bukankah sungai itu adalah jiwa pelindung warisan rumah 100 sungai dari rumah Markis 100 sungai? Orang itu adalah penguasa kediaman Markis Baicuan, Su Chang. Kapan Su Chang maju ke alam mulia ke-4 dan mewujudkan jiwa pelindungnya? Desir. Desir. Banyak tatapan tertuju pada dua orang di langit saat mereka langsung mengenali identitas Lunantian dan Su Chang. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang dikejutkan oleh Su Chang. Semua orang tahu bahwa Su Chang hanya berada di puncak alam kaisar sembilan roda tertinggi. Namun, tidak ada yang menyangka dia mampu mewujudkan armor sol. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh empat penggarap alam supremasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari seluruh ibu kota kabupaten dan berhenti 100 mil jauhnya dari kediaman Markis of Baicuan. Mereka menatap dua orang yang saling berhadapan di langit. Sebenarnya semua orang bingung, bagaimana Lunantian dan Su Chang bertemu? Pada saat yang sama, Master of the Meteorite, Suanyuan Li dari sekolah pengekang pedang, dan Kin Ni dari rumah Markis Yongsheng juga merasakan aura mengerikan di langit di atas ibu kota prefektur. Menguasai. Apa yang salah? Dijadil Lady Starcourt, Luo Xing memandang Master of the Meteorite dengan ekspresi bingung dan bertanya. Mendesah. Keluarga Markis Baicuan dan keluarga Markis Kin sedang berkonflik. Saya khawatir Su Chang dan Lunantian akan bertengkar hebat. Tuan Meteorit menghela nafas. Su Chang dan Lunantian. Lunantian adalah ahli alam Paragon keempat. Apakah Su Chang akan menjadi tandingannya? Juga? Apakah ada kebencian yang mendalam antara keluarga Markis Baicuan dan keluarga Markis Kin? Luo Xing bertanya dengan ragu. Ada rahasia di sini yang tidak kamu ketahui. Ayo pergi ke kediaman Markis Baicuan untuk melihat-lihat dulu. Master of the Meteorite menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Energi tak kasat mata menyelimuti Luo Xing dan meninggalkan Jadil Lady Starcourt. Pada saat yang sama, Su Anjuan Li dari Sekolah Pedang Penguasa dan Kin Ni dari kediaman Markis Yongsheng membawa Su Chi dan Kin Batian dan meninggalkan wilayah pengaruhnya masing-masing. Wajah mereka muram. Sebagai pemimpin kekuatan super, Su Anjuan Li dan Kin Ni secara alami mengetahui rahasia antara keluarga Markis Baicuan dan keluarga Markis Kin. Meskipun keluarga Markis Kin tampaknya jauh lebih kuat daripada keluarga Markis Baicuan di permukaan, keluarga Markis Kin memiliki orang itu. Bahkan keluarga Markis Kin tidak akan berani memprovokasi keluarga Markis Baicuan. Jika mereka benar-benar bertarung, saya khawatir struktur kekuasaan ibu kota prefektur akan banyak berubah. Su Anjuan Li dan Kin Ni terbang ke langit. Alis mereka berkerut karena khawatir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga pita tiba dalam sekejap dan diam-diam melayang di atas rumah Markis Baicuan. Dan pita-pita itu berkumpul untuk mengungkapkan enam angka. Tentu saja, mereka adalah Master of the Meteorite dan Luo Xing dari jadil Lady Starcourt, Su Anjuan Li dan Zuchi dari Ruling Sword School, dan Kin Ni dan Kin Batian dari kediaman Markis Yongsheng. Su Chang juga telah mencapai realisasi soul armor. Kapan orang ini berhasil menerobos? Melihat Su Chang, yang dikelilingi oleh sungai besar, wajah Kin Ni sedikit muram. Kekuatan Su Chang selalu setara dengannya. Biasanya, tak satu pun dari mereka akan tunduk pada yang lain. Tapi sekarang, melihat realisasi armor jiwa Su Chang, wajah Kin Ni muram. Tidak, aura Su Chang masih tetap seperti Kaisar Roda Sembilan yang terhebat. Realisasi pelindung jiwa ini pasti dibuat oleh orang itu untuk Su Chang. Bagaimanapun, kekuatan orang itu sangat menakutkan. Su Anjuan Li menggelengkan kepalanya. Saudara Su Anjuan benar, Su Chang belum mencapai batas empat yang terhormat. Realisasi pelindung jiwa ini seharusnya dilakukan oleh orang itu. Metode seperti itu benar-benar hebat. Tidak heran bahkan keluarga Markis Kin pun tidak berani melakukannya. Tidak sopan pada orang itu. Kata penguasa meteorit. Adapun kata-kata ketiga orang ini, mereka meninggalkan Luo Xing, Kin Batian, dan Zhu Qi menggaruk-garuk kepala karena bingung. Mereka bertiga sama sekali tidak mengetahui dendam antara keluarga Markis Baicuan dan keluarga Markis Kin, jadi mereka benar-benar bingung. Haruskah kita mencoba membujuk saudara Su dan saudara Lu? Bagaimanapun, perang di sembilan negara akan segera dimulai. Jika kedua belah pihak menderita kerugian karena hal ini, saya khawatir hal itu akan sangat merugikan perang. Suanyuan Li ragu-ragu berkata. Saya khawatir ini akan sulit. Anda juga tahu tentang pertikaian darah antara kedua keluarga kami. Mereka tidak bergerak sebelumnya karena waktunya tidak tepat. Tapi karena mereka sudah mengambil tindakan hari ini, saya khawatir persuasi kita akan sia-sia. Tuan Meteorit menggelengkan kepalanya. Di ruang terbuka di luar Arit Peace Palace, sosok-sosok mulai berkumpul. Lebih dari selusin sosok langsung tiba di depan Su Tian Liang. Pewaris tinggi, apakah terjadi sesuatu? Mengapa Anda tiba-tiba menggunakan token giyok pemanggilan? Lebih dari selusin orang mendarat, yang memimpin memiliki rambut putih dan janggut putih. Matanya setajam mata elang, dan saat berkedip, mengeluarkan perasaan aneh dan menggetarkan jiwa. Nama orang ini adalah Suzong dan dia adalah pemimpin dari sesepuh pelataran dalam. Kekuatannya sangat luar biasa, dan dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak mengerikan dari alam Kaisar Roda 6. Di belakangnya berdiri dua lelaki tua dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Meskipun aura kedua lelaki tua ini lebih rendah daripada aura Suzong, mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri alam Kaisar Roda 5 biasa. Mereka seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Roda 6 awal. Kedua lelaki tua ini bernama Su Chang dan Su Yong. Itu adalah tangan kiri dan kanan Suzong. Ketiga pembangkit tenaga listrik Kaisar Roda 6 ini bertanggung jawab atas semua tetua pelataran dalam rumah Markis Baichuan. Adapun selusin tetua lainnya, kekuatan mereka berada di sekitar ranah Kaisar Roda 5. Mereka semua mengikuti di belakang Suzong dengan ekspresi patuh. Suzong, Anda akhirnya datang. Bajingan Zhuowen itu tidak mati, tapi dia benar-benar berhasil masuk ke kamar Arid Peace Palace milikku. Anggota klan keluarga Zhuowen yang ditangkap semuanya diselamatkan oleh bajingan itu, kata Sutian Liang dengan muram. Apa? Zhuowen tidak mati. Dia melarikan diri dari warisan setan darah. Suzong dan yang lainnya terkejut. Setelah perebutan pagoda energi asal, tidak ada seorang pun di ibu kota kabupaten yang tidak mengetahui nama Zhuowen. Lagi pula, penampilan Zhuowen di pagoda energi asal terlalu sensasional. Khususnya, ketika dia akhirnya memilih warisan setan darah, semua orang dengan tegas mengingat nama ini. Mem, saya khawatir anak laki-laki ini memperoleh banyak manfaat dari warisan setan darah. Tingkat budidayanya telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Roda 5, namun kekuatan yang ia tunjukkan sangat menakutkan. Saya khawatir dia sebanding dengan Kaisar Roda 5 Puncak. Bahkan Suyu dikalahkan oleh anak ini. Saat Sutian Liang mengingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Zhuowen di ruangan itu, kulitnya berubah menjadi jelek. Bahkan ada sedikit rasa takut yang tercampur di dalamnya. Bahkan Suyu dikalahkan. Alis Suzong terangkat. Suyu juga merupakan seorang tetua pelataran dalam, namun dia benar-benar seorang Kaisar Roda 5 tahap akhir. Jika bahkan Suyu dikalahkan oleh Zhuowen, maka tampaknya kekuatan Zhuowen tidak lebih lemah dari Kaisar Roda 5 Puncak. Pewaris tinggi, jangan khawatir. Kami memiliki banyak tetua istana dalam, dan yang terlemah di antara mereka berada pada tahap awal alam Kaisar Roda 5. Tidak peduli betapa menantangnya Zhuowen, aku khawatir dia akan binasa di sini. Tapi, di mana anak laki-laki itu sekarang? Wajah Suzong dipenuhi keyakinan. Penampilan Zhuowen memang pantas disebut jenius, namun ia masih belum dewasa sehingga tidak menempatkannya di mata Suzong. Tapi sekarang, dengan begitu banyak sesepu berkumpul di sini, mustahil bagi Zhuowen untuk melarikan diri. Su Tian Liang mengangguk. Dia menunjuk ke istana perdamaian arit dan dengan getir berkata, Aku sudah menjebak bajingan itu di kamarku. Selama kita memasuki istana perdamaian arit, kita bisa menangkapnya. Penatua Suzong, ingatlah untuk menangkapnya hidup-hidup. Aku akan menyiksanya sampai mati. Mem, pewaris tinggi, jangan khawatir. Kami pasti akan mencapai ini. Bibir Suzong melengkung ke atas. Saat dia hendak memimpin banyak tetua di belakangnya ke istana perdamaian yang kering, sebuah aura tiba-tiba meletus di langit, menyebabkan dunia bergetar. Segera, Su Tian Liang, Suzong, dan yang lainnya mendongak. Mereka melihat Suzong dan Lu Nantian berdiri di langit, saling berhadapan. Keduanya telah memanggil jiwa armor masing-masing. Apakah itu Lu Nantian? Apa yang dilakukan Lu Nantian ini? Mungkinkah dia mau tidak mau ingin menyerang? Su Tian Liang mengerutkan kening. Dia samar-samar mengetahui beberapa rahasia masa lalu. Selain itu, dia juga tahu bahwa di dalam rumah markis seratus sungai mereka, terdapat seorang leluhur dengan kekuatan mengerikan. Ketika Elefe Nantian dan Su Chang muncul di kehampaan, dua sosok dengan aura menakutkan terbang keluar dari kedalaman rumah markis Baichuan. Salah satunya mengenakan jubah putih, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Keduanya langsung tiba di langit di atas arit Peace Palace. Mereka diam-diam menatap Lu Nantian dan Su Chang di langit, ekspresi bermartabat di wajah mereka. Salam, sesepuh tertinggi. Setelah Su Tian Liang, Suzong, dan yang lainnya melihat kedua lelaki tua ini, mereka semua membungku hormat. Kedua lelaki tua ini adalah sesepuh tertinggi. Kekuatan dan status mereka jauh melampaui para tetua pelataran dalam. Bahkan Su Tian Liang tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Kedua lelaki tua berkulit hitam dan putih itu hanya mengangguk. Kemudian, mereka tidak lagi memperhatikan Su Tian Liang dan yang lainnya di bawah. Sebaliknya, mereka menatap ke langit. Woshu Woshu Woshu. Pada saat yang sama, banyak ahli dari provinsi berkumpul di sekitar kediaman markis dari Baichuan. Demikian pula, mereka menatap tanpa berkedip ke arah Su Chang dan Elefe Nantian di langit. Ini adalah pertarungan antara empat ahli tingkat maha tinggi. Siapa yang dengan mudah melepaskannya? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menghadapi pertempuran antara dua penguasa terhormat di ibu kota kabupaten mungkin. Namun, aura mereka tidak cukup kuat. Mereka seharusnya berada di sekitar alam Suansun. Mari kita lihat saja. Seorang pria muda yang membawa pedang besar yang panjangnya lebih dari tiga meter di punggungnya berhenti lima puluh kilometer dari perkebunan markis Baichuan, dan dia diam-diam melihat ke arah Su Chang dan Lu Nantian yang sedang berkonfrontasi. Orang ini tepatnya adalah pemuda dengan pedang besar yang merupakan seorang maniak pertempuran yang bersikeras melawan Suo Wen. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Sementara tatapan semua orang tertuju ke langit, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar pada saat ini tanpa peringatan apapun. Segera, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah itu. Mereka melihat bahwa di langit di atas Arithris Palace di barat laut rumah Markis 100 Sungai, bunga teratai lima warna sepanjang 10 ribu kaki perlahan mekar di langit. Kelopak bunganya terbuka satu persatu dan aura menakutkan menyembur keluar.